Si bocah itu dari Toko Li. Dialah yang menjual tablet juling terakhir kali. Nona, bagaimana menurutmu? Pelayan tua itu berdiri di ujung jembatan dan menyaksikan pertempuran sengit antara Kin Lai dan Feng Kai. Dia membungkuk sedikit dan berkata kepada gadis berpakaian putih itu. Mata gadis berpakaian putih itu sebening kristal, tanpa jejak kotoran. Seluruh tubuhnya memancarkan aura dingin. Dia berdiri di sana dengan menawan, membentuk pemandangan indah yang menutupi warna matahari terbenam. Temperamennya membuat orang lain merasa malu dengan inferioritas mereka, membuat mereka tidak berani menatapnya langsung. Kita tonton dulu, katanya acuh tak acuh. Pelayan tua itu menganggup pelan dan berhenti di ujung jembatan. Dia tidak melirik Yan King Song dan hanya melihat pertarungan antara Kin Lai dan Feng Kai. Gadis yang cantik sekali. Yan King Song menoleh. Hanya dengan sekali pandang, pikirannya terguncang. Garis pandangannya tampaknya telah berakar dan terkonsentrasi pada gadis berpakaian putih dengan ekspresi bingung. Di sateret Ice Manor, status Yan King Song sangat luar biasa, dan dia juga sepupu Yan Zikian. Dia telah melihat banyak wanita cantik, tetapi ini adalah pertama kalinya dia melihat seseorang yang begitu menonjol dan menarik perhatian seperti gadis berbaju putih itu. Dia tidak bisa menahan perasaan gelisah, seolah-olah dia telah kehilangan jiwanya. Dia hanya menatap gadis berpakaian putih dan untuk sementara mengabaikan pertarungan antara Kin Lai dan Feng Kai. Wus-wus. Garis-garis aura pedang tajam terbang keluar dari pedang panjang perak di tangan Feng Kai. Aura pedang itu seperti kilat dingin, memotong jembatan batu dan menyebabkan pecahan-pecahan batu berterbangan kemana-mana. Beberapa batu terpotong menjadi dua. Kin Lai, yang sedang memegang patung kayu, dipaksa ke dalam kondisi menyedihkan oleh aura pedang perak. Luka-luka halus sudah muncul di tubuhnya. Jaring listrik yang dibentuk oleh patung kayu itu hanya dapat melindungi bagian-bagian vital di depan tubuhnya. Namun, aura pedang Feng Kai seperti benang perak tipis yang ada di mana-mana dan melesat ke arahnya dari segala arah, membuatnya mustahil baginya untuk bertahan terhadapnya. Begitu cahaya perak yang sangat tajam menembus tubuhnya, banyak luka berdarah segera muncul di tubuhnya. Feng Kai berada di tahap awal alam pembukaan Natal, sementara ia baru saja memasuki tingkat ke-9 alam pemurnian. Keduanya dipisahkan oleh satu tingkat penuh, jadi baik dalam hal kepadatan energi roh maupun pengalaman bertarung, ia berada pada posisi yang kurang menguntungkan. Terlebih lagi, teknik roh Feng Kai sangat elegan, dan langkah kakinya bagai angin. Pedang panjang di tangannya licik dan ganas, dan ia mampu menyerang titik vital Kin Lai dari titik butanya. Kalau bukan karena jaring listrik di tangannya yang bisa membentuk perisai kuat, dan kalau bukan karena tubuhnya yang luar biasa kuat, dia mungkin tidak akan mampu bertahan dan pasti sudah dipotong-potong oleh Feng Kai itu. Menetes, menetes. Tetesan darah merah menetes dari luka di dada, punggung, dan lengannya. Darah di jembatan batu itu mekar seperti bunga. Di bawah ujung pedang frosong milikku, tubuhmu tidak terkoyak oleh ribuan luka. Itu benar-benar mengejutkanku. Sosok Feng Kai melintas, dan dia masih sempat berbicara dengan nada sinis. Bahkan tulangmu tidak patah. Tampaknya penempaan tubuhmu bahkan lebih ulet dari yang kukira. Namun, kau tetap tidak bisa lolos dari kematian. Kin Lai tidak bersuara, dan dia tidak punya energi untuk berbicara. Dia benar-benar fokus, dan energi spiritual di tubuhnya bercampur dengan kekuatan guntur yang beredar dengan liar. Ledakan, dentuman, dentuman. Suara gemuruh guntur surgawi tiba-tiba terdengar dari dadanya. Kekuatan guntur yang dahsyat di meridiannya tiba-tiba melonjak keluar seperti bendungan yang jebol. Ledakan, ledakan, ledakan. Ledakan, 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 ledakan. Meridian di sekujur tubuhnya juga tampak bergemuruh karena guntur. Di bawah langit yang cerah, suara guntur sebenarnya tidak berhenti. Ledakan, dentuman, dentuman. Di malam hari, matahari terbenam memenuhi langit. Jauh di dalam awan tingkat ke-9, suara gemuruh guntur tiba-tiba terdengar. Ziz, ziz, ziz. Kilatan petir yang berkobar sekuat nagar aksasa tiba-tiba muncul dari dalam awan dan menyambar jembatan batu dengan keras. Ledakan. Jembatan batu yang menghubungkan kamar C-street dan bagian selatan kota hancur seketika. Batu keras itu pecah menjadi ratusan keping, dan pecahan batu beterbangan kemana-mana. Di jembatan batu, Kin Lai, Feng Kai, dan Yan King Song tampaknya telah disambar petir seperti naga pada saat yang sama. Di tengah debu yang memenuhi langit, mereka bertiga berteriak dan jatuh bersama ke sungai yang panjang dan lebar di bawah. Hah! Mata jernih wanita berpakaian putih itu memperlihatkan cahaya yang sangat mengejutkan. Dia tiba-tiba mengangkat kepalanya dan menatap langit yang dipenuhi awan merah. Kemudian, dia menundukkan kepalanya untuk melihat jembatan batu yang rusak dan sungai di bawahnya. Di dalam sungai yang mengalir, Sosok Kin Lai, Feng Kai, dan Yan King Song semuanya telah menghilang. Seolah-olah mereka telah tenggelam ke dasar sungai dan hanyut oleh arus. Bagaimana bisa ada guntur dan kilat di langit seperti ini? Wajah pelayan tua itu penuh dengan keterkejutan. Aneh, sangat aneh. Guntur dan kilat itu begitu akurat sehingga menyambar tepat di atas jembatan batu di depan kita. Wanita berpakaian putih itu merenung sejenak dan tiba-tiba berkata, Guntur dan kilat tingkat ke-9 tidak terbentuk secara alami. Itu dipicu oleh seseorang. Ah, dipicu oleh seseorang. Nona, maksudmu? Ekspresi pelayan tua itu berubah karena ngeri. Murid dari toko Li itu, wanita berpakaian putih itu menganggup dengan yakin. Sebelum guntur tingkat ke-9 menyambar dari langit, gemuruh guntur datang dari tubuhnya. Aku tidak tahu seni aneh macam apa yang dia kembangkan, tetapi aku yakin bahwa perubahan dalam tubuhnya terhubung dengan guntur dan kilat di kedalaman tingkat ke-9 dan menghasilkan sambaran guntur dan kilat surgawi. Pelayan tua itu sangat terkejut. Nona, Anda sangat berpengetahuan. Tahukah Anda seni roh guntur dan kilat macam apa yang bisa begitu mendominasi di benua Scarlet Tide kita? Wanita berpakaian putih itu mengerutkan kening dan berpikir serius sejenak. Kemudian, dia menggelengkan kepalanya pelan. Dia bahkan belum mencapai alam pembukaan Natal, tetapi dia benar-benar dapat memicu guntur ilahi tingkat ke-9. Aku belum pernah mendengar seni yang begitu mendominasi dan kejam. Begitu dia mengatakan ini, pelayan tua itu semakin terkejut. Dia merenung sejenak lalu berkata, guntur dan kilat yang jatuh dari langit langsung menghancurkan jembatan batu itu. Aku ingin tahu apa yang terjadi pada ketiga orang itu. Murid yang dapat memicu guntur dan kilat pasti akan baik-baik saja. Sedangkan dua lainnya, sulit dikatakan. Bahkan jika mereka tidak mati, mereka setidaknya akan melepaskan lapisan kulit, kata wanita berpakaian putih itu dengan acuh-ta'acuh. Saat keduanya sedang berbincang-bincang, suara ledakan di daerah terpencil ini akhirnya menarik perhatian banyak praktisi bela diri. Ketika orang-orang ini tiba dan menemukan bahwa jembatan batu itu telah meledak, mereka semua sangat terkejut. Mereka semua berdiskusi dan ingin memahami apa yang telah terjadi. Pada saat ini, wanita berpakaian putih dan pelayan tua itu mengubah arah dan pergi ke kamar C Street dari jembatan batu lainnya. Mereka berdua langsung pergi ke Tokoli. Di dalam Tokoli, Limu duduk di kursi goyangnya. Sambil menggoyangkan tubuhnya, dia menyipitkan matanya dan melihat keluar. Ketika melihat wanita berpakaian putih dan pelayan tua itu masuk, ekspresi Limu masih santai saat dia berkata sambil tersenyum, ini kedua kalinya kalian berdua datang ke Tokoku. Apa yang ingin kalian lihat kali ini? Kami menginginkan tablet juling yang kau beli terakhir kali. Kali ini, kami bersedia membelinya dengan harga 2 batu roh kelas 7 biasa. Sudah lama sekali, aku ingin tahu apakah kau punya stok baru. Kata pelayan tua itu. Harganya sudah naik dua kali lipat. Hem, sepertinya kamu sudah menyadari nilai tablet juling. Limu tersenyum lalu berkata, stok kami sedang habis untuk sementara. Nanti, kami mungkin akan mendapatkan stok lagi. Anda bisa datang lagi lain kali. Jembatan batu terdekat yang menuju ke kota selatan baru saja hancur oleh guntur dan kilat. Kau seharusnya mendengar suaranya, kata wanita berpakaian putih itu tiba-tiba. Aku mendengarnya. Limu menganggup dan berkata dengan heran, tapi apa hubungannya itu denganku? Pekerja magang di toko Anda kebetulan berada di jembatan. Ketika kami datang, kami kebetulan melihatnya, jelas pelayan tua itu. Pupil mata limu mengecil dan ekspresinya tiba-tiba menjadi serius. Kursi goyangnya juga berhenti bergoyang. Wanita berpakaian putih dan pelayan tua itu menatapnya dalam-dalam, seolah ingin tahu sesuatu dari limu. Kin Lai, yang mampu menyebabkan guntur dan kilat turun dari langit ke sembilan, berhasil membangkitkan rasa ingin tahu mereka. Mereka mengira limu pasti tahu sesuatu, jadi mereka berdua diam-diam menantikannya. Limu tiba-tiba menutup matanya. Wanita berpakaian putih dan pelayan tua itu menatapnya dengan mata berbinar. Sayangnya, mereka tidak bisa melihat sesuatu yang aneh dari limu, yang matanya tertutup. Kembalilah setelah beberapa saat, aku tidak akan mengantarmu. Limu tidak membuka matanya dan dengan sopan mengantar mereka pergi. Wanita berpakaian putih dan pelayan tua itu terkejut dan merasa aneh. Kemudian, mereka menganggup dan meninggalkan toko Li dengan alis berkerut. Tidak lama setelah mereka pergi, anjing serigala besar seputih salju itu diam-diam berjalan mendekat dari halaman kecil di belakang. Ia menatap aneh ke arah limu yang tengah memejamkan matanya, seolah-olah ia merasakan sesuatu dari tubuh limu dan datang untuk memeriksa keadaan. Setelah beberapa saat, limu membuka matanya dan kembali bersikap acuh-ta'acuh seperti biasanya. Ia tersenyum tipis pada anjing serigala besar itu. Aku hanya mencari seseorang. Aku tidak menyangka kau akan merasa khawatir. Hem, tidak apa-apa. Anak itu masih hidup dan sehat. Ia hanya mengalami beberapa luka di tubuhnya, haha. Anjing serigala besar itu menggoyang-goyangkan ekornya dan tampaknya merasa bosan. Ia kembali ke halaman belakang dan berjongkok di bawah pohon untuk beristirahat. Di gang menuju nebula pavilion, Kinlai tiba-tiba muncul. Seluruh tubuhnya basah kuyuk, dan luka-luka di punggung, dada, dan lengannya jelas berlumuran darah. Dengan wajah serius, ia menahan rasa sakit yang menusuk dari luka-lukanya dan menghindari kerumunan, khususnya memilih gang terpencil untuk bersembunyi. Yan King Song, Feng Kei, jika kali ini kalian bisa bertahan, lain kali aku akan membiarkan kalian merasakan sensasi yang lebih dahsyat. Teriakin Lai dengan suara rendah sambil menggertakkan giginya. Guntur dan kilat yang turun dari langit seketika menghancurkan jembatan batu dan melemparkan dia, Yan King Song, dan Feng Kei ke dalam sungai. Dia tidak tahu bagaimana keadaan Yan King Song dan Feng Kei. Setelah jatuh ke dalam air, dia berenang terus. Sementara semua orang berkumpul menuju lokasi ledakan, dia diam-diam pergi ke darat dan menuju pavilion nebula. Kali ini benar-benar beruntung. Aku benar-benar secara tidak sengaja menyebabkan guntur dan kilat dari langit ke sembilan turun. Kalau tidak, aku pasti akan mati di tangan Feng Kei dan Yan King Song. Bukankah aku perlu mengolah tubuh suci guntur surgawi untuk menyebabkan guntur dan kilat dari surga ke sembilan turun? Kondisi tubuhku saat ini seharusnya belum mencapai level tubuh suci petir surgawi. Bagaimana ini bisa terjadi? Di gang, Kin Lai mengerutkan kening sambil berpikir dalam hati. Ekspresinya menjadi semakin bingung. Hah, mengapa ada bau alkohol yang kuat pada tubuh saya? Saya tidak minum, jadi dari mana datangnya bau alkohol? Tiba-tiba dia mencium bau alkohol dan mulai memeriksa tubuhnya dengan ekspresi aneh. Luka, bau alkohol tercium dari lukaku. Bagaimana ini bisa terjadi? Alkohol ini baunya alkohol kuat pamanli. Wajah Kin Lai penuh dengan keheranan. 72. Aroma alkohol yang kuat dan harum tercium dari luka-luka di tubuh Kin Lai. Seluruh gang yang sepi itu benar-benar dipenuhi aroma yang memabukkan, membuat Kin Lai sangat terkejut. Rasa kebas muncul dari luka-luka halus di lengan, dada, dan punggungnya. Ia mengamatinya lebih dekat dan mendapati bahwa luka-luka yang berdarah tadi tidak hanya berhenti berdarah, tetapi bahkan tampak perlahan-lahan membentuk koreng. Luka yang lebih ringan sebenarnya cepat sembuh setelah kepompong darah terbentuk. Ini. Di dalam gang, Kin Lai menatap luka-lukanya dengan kaget, wajahnya menampakkan ekspresi tidak percaya. Paman Li, anggur kental Paman Li benar-benar memiliki efek yang ajaib. Setelah beberapa lama, tubuhnya sedikit gemetar saat dia tiba-tiba melihat ke arah Toko Li, matanya tiba-tiba menjadi cerah. Dia tidak terburu-buru untuk kembali ke Nebula Pavilion. Sebaliknya, dia menemukan tempat yang tenang di dekatnya, duduk, dan menunggu dengan tenang. Sebelum langit berubah gelap, semua luka di tubuhnya telah berhenti berdarah. Rasa kebas memenuhi seluruh tubuhnya, dan saat luka-luka itu membentuk koreng, aroma alkohol di tubuhnya juga berangsur-angsur menghilang. Setelah menghilangkan noda darah di tubuhnya, dia kembali ke Pavilion Nebula di bawah sinar bulan. Malam itu, dia diam-diam mengumpulkan energi spiritual di rumah kecilnya dan mengalirkan ilmunya untuk menyembuhkan luka-lukanya. Dia menemukan bahwa luka-luka yang ditinggalkan Feng Kei di tubuhnya telah sembuh dengan cepat, dan luka-luka itu tidak membuatnya terluka parah selama lebih dari beberapa hari. Paman Li sungguh orang yang luar biasa. Mulai hari kedua, dia terus pergi ke balai penempaan artefak Yao Tai dan mengikuti Yao Tai untuk mempelajari karakteristik berbagai bahan roh, menganalisis langkah-langkah untuk meleburnya menjadi artefak, dan membantu Yao Tai dalam penempaan. Melalui informasi Nebula Pavilion, dia tahu bahwa setelah Feng Kei dan Yan King Song disambar petir, mereka tampaknya menderita luka yang sangat parah. Sampai saat ini, mereka telah dikirim ke kediaman eksklusif Sateret Ice Manor untuk diam-diam berkultivasi dan menemani Yan Dewu. Kalian berdua beruntung karena benda itu tidak membunuh kalian. Kin Lai tahu bahwa dia, Feng Kei, dan Yan King Song pasti tidak akan membiarkan ini begitu saja. Begitu mereka berdua pulih, mereka pasti akan menemukan kesempatan lain untuk membalas. Lain kali, kamu mungkin tidak seberuntung itu. Waktu berlalu, dan dalam sekejap mata, setengah tahun telah berlalu. Dalam setengah tahun ini, Kin Lai akan mengikuti Yao Tai di siang hari untuk belajar menempa artefak, dan di malam hari, ia akan berkultivasi menggunakan pusaran roh di laut roh dan tiannya untuk memurnikan energi roh atau berlatih menuliskan diagram roh pada tablet roh. Mengikuti Yao Tai, dia perlahan-lahan menjadi terbiasa dengan langkah-langkah peleburan artefak. Dia juga terbiasa dengan karakteristik semua jenis material spiritual. Selain menempa artefak sendiri, dia telah mencoba semua langkah kecil. Setiap kali pusaran air di lautan roh dan tiannya bersirkulasi, dia akan memurnikan energi rohnya, dan memurnikannya sebagai persiapan untuk menerobos ke alam pembukaan natal. Di antara empat diagram roh, amplifikasi, pengumpulan roh, dan, 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 akan. Diagram penyimpanan roh yang dia tulis dapat membentuk dunia kecil yang mirip dengan lautan roh di dantian di tengah diagram penyimpanan roh di dalam tablet roh. Diagram itu dapat menyimpan energi roh dunia dan juga menyimpan energi roh. Chen, dia mencoba, dia, roh, energi roh, dan roh, dan memiliki. Penemuan ini membuatnya sangat bersemangat. Jika, jika papan penyimpanan roh menyimpan sebagian energi roh, saat bertarung dengan orang lain, begitu energi roh terkuras, dapatkah energi itu dengan cepat diisi ulang melalui papan penyimpanan roh dan langsung memulihkan kekuatan pertempuran seseorang. Setelah ide ini muncul dalam pikirannya, ia menjadi bersemangat dan mulai mencobanya. Dia menyempurnakan tiga papan penyimpanan roh dan menyimpan sebagian energi roh di masing-masingnya. Kemudian, dia mengujinya satu persatu dan menemukan bahwa energi roh yang tersimpan di papan penyimpanan roh memang dapat diekstraksi. Itu berarti idenya bisa dilaksanakan. Jika aku memurnikan selusin papan penyimpanan roh dan menyimpan energi roh di dalamnya, bukankah aku akan memiliki persediaan energi roh yang tidak ada habisnya saat bertarung. Ini jauh lebih kuat daripada ramuan apapun yang dapat memulihkan kekuatan spiritual. Semakin Kinlai memikirkannya, semakin bersemangat dia. Namun, tiga hari kemudian, dia menyadari bahwa dia telah mengabaikan masalah besar, energi roh di dalam papan penyimpanan roh terus-menerus terkuras. Kekuatan spiritual tidak dapat dipertahankan selamanya. Agar dapat menuangkan energi roh ke dalam tiga papan penyimpanan roh, dia telah berhenti berkultivasi dan menghabiskan waktu sembilan hari untuk menuangkan energi roh ke dalamnya. Tetapi hanya setelah tiga hari, lebih dari separuh energi roh yang tersimpan di papan penyimpanan roh telah perlahan menghilang. Papan penyimpanan roh dapat menyimpan energi roh, tetapi tidak dapat menyegelnya sepenuhnya. Energi roh yang tersimpan akan perlahan menghilang seiring waktu hingga semuanya habis. Jika dia menghabiskan banyak waktu dan upaya dalam menyimpan energi roh untuk papan penyimpanan roh, kultivasinya akan sangat terpengaruh, dan energi roh yang telah susah payah disimpannya akan cepat hilang. Jelaslah bahwa kerugiannya lebih besar daripada keuntungannya. Patung yang dipalsukan kakek itu juga memiliki diagram penyimpanan roh dan juga menyimpan bola energi roh murni. Aku penasaran, apakah itu juga akan dikonsumsi? Sambil memikirkan hal ini, dia mengeluarkan patung kayu yang ditinggalkan Kinsan dan merasakannya dengan kesadaran pikirannya. Dia merasakan bola energi spiritual putih yang menyala di dalam diagram roh majemuk dan dengan hati-hati merasakannya. Jejak fluktuasi energi roh menyebar dari bola cahaya putih yang menyala, melayang keluar dari patung kayu, dan menjadi bagian dari energi roh dunia. Jadi diagram spirit storage di dalam patung itu juga tidak bisa terhindar dari termakan dan akan memudar perlahan seiring waktu. Kinlai pun menyadari sesuatu. Sepertinya ini adalah salah satu hukum dunia. Ini adalah hukum alam yang tidak dapat diubah. Hanya ada satu alasan mengapa kekuatan spiritual yang membara di patung itu belum sepenuhnya hilang. Bola kekuatan spiritual itu terlalu tebal dan murni. Meskipun masih ada di sana, namun belum mencapai titik di mana ia benar-benar habis. Dia mengusap dagunya dan berpikir serius sejenak. Kemudian, dia berpikir lagi, bukannya itu tidak berguna. Jika aku tahu bahwa aku akan bertarung dan tahu kapan akan ada bahaya, aku dapat menyimpan energi roh terlebih dahulu dan membuat satu atau dua papan penyimpanan roh. Jika aku menggunakannya sebelum menghilang, itu akan tetap efektif. Paman Han, apakah sudah ada kabar dari keluarga Ling? Hari ini, Kin Lai datang ke sisi Han King Rui dan bertanya seperti biasa. Setengah tahun telah berlalu. Sekarang, dia sudah berusia 17 tahun. Menurut kakeknya, dia akan kembali ke kota keluarga Ling sebelum dia berusia 17 tahun dan datang mencarinya. Keluarga Ling tahu bahwa dia ada di pavilion Nebula. Selama ada berita tentang kepulangan kakeknya, mereka pasti akan mengiriminya surat. Han King Rui bertugas mengatur dan mengumpulkan semua jenis surat. Jika keluarga Ling memiliki surat, mereka pasti akan mengirimkannya kepadanya terlebih dahulu. Belum. Han King Rui menggelengkan kepalanya. Kin Lai, kamu sudah datang lima kali dalam sebulan terakhir. Sebenarnya, kamu tidak perlu datang sama sekali. Jika ada kabar tentang kakekmu, aku akan memberitahumu dengan sendirinya. Kamu tidak perlu terus memikirkannya dan datang kepadaku lagi dan lagi. Masih belum ada berita. Dia tidak mendengarkan apa yang dikatakan Han King Rui. Suasana hatinya tiba-tiba memburuk saat dia menundukkan kepalanya dan berpikir, tetapi kakek masih belum kembali. Sepertinya sesuatu benar-benar terjadi. Kakek berkata jika dia masih belum kembali sebelum aku berusia 17 tahun, aku tidak perlu mengkhawatirkannya atau mencarinya. Dia menyuruhku untuk berkultivasi sendiri dan ketika aku mencapai alam tertentu, hancurkan segel Soul Suppressing Orb, pulihkan ingatanku, dan ketahui apa yang terjadi di masa lalu. Kin Lai. Kin Lai. Seru Han King Rui lembut. Apa? Ekspresi Kin Lai tampak putus asa saat dia mengangkat kepalanya dengan mata tanpa jiwa. Paman Han, ada apa? Tidak ada berita tentang kakekmu, tapi ini ada surat untukmu. Surat itu datang dari Aula Asura kegelapan. Lihatlah, Han King Rui menyerahkan sepucuk surat berwarna kuning muda dan berkata dengan ekspresi terkejut, Aku tidak menyangka kamu punya kenalan di Aula Asura kegelapan. Tidak. Ekspresi Kin Lai juga bingung. Ketika dia membuka surat itu, dia mengerutkan kening dan membaca sebentar sebelum dia mengerti. Surat itu datang dari Ling Yusi. Dia meminta seorang teman di Aula Asura kegelapan untuk mengantarkannya. Aula Asura kegelapan sangat baik. Para junior sering pergi menjalankan misi bersama dan saling mengenal. Nebula Pavilion adalah pasukan bawahan Dark Asura Hall. Sangat mudah untuk mengirim berita ke Nebula Pavilion melalui orang-orang Dark Asura Hall. Surat Ling Yusi sangat panjang. Dia menggambarkan proses kultivasinya di lembah kisah dan mengatakan bahwa dia dan saudara perempuannya sangat dihargai oleh Nene Ji. Dia tidak hanya menggunakan pil roh yang berharga untuk menyehatkan tubuh mereka, dia juga merendam tubuh mereka dalam cairan obat langka untuk membantu mereka melunakkan tubuh mereka, sehingga alam mereka meningkat dengan cepat. Sekarang, dia telah berhasil mencapai alam pembukaan Natal dan adiknya Ling Suan-Suan berada di tingkat ke sembilan alam pembukaan Natal. Sepertinya dia juga akan berhasil. Ling Yusi menyembunyikan kerinduannya dan berkata bahwa setelah beberapa saat, dia akan mencoba memohon pada Nenek Ji U agar mengizinkannya kembali ke kota keluarga Ling. Dia juga mengatakan bahwa dia telah menyembunyikan beberapa pil secara diam-diam dan menemukan beberapa resep obat penenang tubuh. Dia akan memberikannya kepadanya saat dia kembali. Ini bukan dari Aula Asura kegelapan. Surat ini dari lembah kisah, Kin Lai menyimpan surat itu sambil hatinya menghangat. Surat Ling Yusi dan kata-kata lembut di dalamnya telah sedikit mengurangi kesedihan yang dirasakannya terhadap kegagalan kakeknya untuk kembali. Perasaan dirindukan dan dipikirkan oleh seseorang membuatnya merasa sedikit bahagia dan juga membuatnya merasa sedikit lebih baik. He he, sepertinya dia nona dari keluarga Ling. Han King Rui menepuk bahunya sambil tersenyum dan berkata dengan ramah, lembah kisah berada pada level yang sama dengan Aula Asura kegelapan. Lembah ini sedikit lebih kuat dari pavilion Nebula, tetapi bukan berarti kamu tidak memiliki kesempatan untuk masuk. Kamu masih muda, dan masa muda adalah modalmu. Paman Han percaya bahwa kamu akan dapat bertemu dengan nona keluarga Ling lagi. Men, terima kasih, Paman Han. Kin Lai mengangguk. Jika ada kabar tentang kakekku, jangan lupa segera beritahu aku. Dia kemudian berpamitan dan pergi. Ketidakhadiran Kin San dan kerinduan Ling Yusi padanya menjadi motivasinya untuk bertarung. Pada kurun waktu berikutnya, dia mendedikasikan hati dan jiwanya untuk berlatih diagram roh, melunakan metode bela diri, dan mempelajari teknik bertarung. Dia sering muncul di menara kitab suci, ruang meditasi, dan ruang tempur di ladang kultivasi. Poin kontribusi yang telah dikumpulkannya di Nebula Pavilion menurun dengan cepat. Pemahamannya terhadap berbagai aspek ilmu bela diri menjadi semakin dalam, dan peningkatan pengalaman tempurnya juga sangat pesat. 73. Di ruang pertempuran besar khusus Nebula Pavilion, terdapat gunung palsu, area hutan, jalan, dan area sungai. Hal ini memungkinkan praktisi bela diri untuk beradaptasi dengan semua jenis lingkungan pertempuran dan benar-benar meningkatkan pengalaman tempur mereka. WUS! Dua sosok melintas di antara puncak-puncak batu gunung palsu. Dua bola cahaya putih itu terkadang bertabrakan, dan terkadang bertabrakan hebat dengan batu-batu besar, menyebabkannya pecah dengan suara ledakan. Tiba-tiba bola cahaya putih bertabrakan dengan batu besar dan tiba-tiba berhenti, mengembun menjadi Gao Yu. Gao Yu, bahkan jika kau dan aku tidak menggunakan seni yang kita kembangkan, akan sangat sulit bagimu untuk mengalahkanku. Bola cahaya putih lainnya mendarat dan berubah menjadi Kin Lai yang berkeringat. Dia telah tumbuh sedikit lebih tinggi, dan meskipun perawakannya masih kurus, dia tidak lagi tampak kecil. Dasar orang aneh, tubuhmu bahkan lebih kuat dari seseorang di alam pembukaan Natal. Sungguh tidak akan mudah mengalahkanmu. Gao Yu mendengus. Ia juga basah kuyuk oleh keringat. Setelah pertempuran itu, wajahnya menjadi semakin pucat, seolah-olah dia adalah orang sakit parah yang baru saja meninggalkan tempat tidurnya. Hal itu membuat orang-orang khawatir bahwa dia akan segera jatuh ke tanah dan tidak akan pernah bangun lagi. Namun, Kin Lai tahu betul betapa mengerikannya Gao Yu. Dia tahu bahwa di balik penampilan orang ini yang tampak pucat dan sakit-sakitan, ada gerakan membunuh yang mengerikan dan kejam. Dalam kurun waktu ini, dia belajar penempaan artefak dari Yao Tai di siang hari, dan sering bertarung sengit dengan Gao Yu di ruang pertempuran di malam hari. Setelah konfrontasi terakhirnya dengan Feng Kai, dia menyadari bahwa dia kurang pengalaman bertempur, jadi dia baru-baru ini meminjam beberapa buku dari Menara Kitab Suci untuk mempelajarinya. Kebetulan saja Gao Yu ingin mengalahkannya, jadi dia berinisiatif untuk menantangnya bertempur. Dia langsung setuju, dan mereka berdua saling bertarung di ruang pertempuran. Pada awalnya, Gao Yu menggunakan seni pada catatan jiwa pengembaraan sembilan neraka untuk melawan pemusnahan dan selalu kalah. Heavenly Thunder Eradication adalah kutukan bagi semua hantu dan seni petir roh pendendam. Gao Yu menggunakan seni roh pada Nine Hell Wandering Soul Record untuk melawannya pada dasarnya meminta untuk dipermalukan. Semua hantu dan roh jahat yang muncul akan disambar petir dari langit dan seketika berubah menjadi abu. Setelah beberapa kali, Gao Yu sendiri mengakui bahwa Qin Lai adalah kutukannya. Dia tidak mau mengakui kekalahan, jadi mereka sepakat untuk mengubah cara bertarung mereka, dia tidak akan menggunakan catatan jiwa pengembaraan sembilan neraka, dan Qin Lai tidak diizinkan menggunakan pemusnahan petir surgawi. Itu adalah pertempuran kekuatan spiritual dan kekuatan fisik murni. Gao Yu sudah memiliki banyak pengalaman bertempur sejak awal, jadi dia langsung unggul dalam pertukaran pukulan pertama, menyebabkan Qin Lai berada dalam kesulitan besar. Namun, karena tubuh Qin Lai sangat kuat, meskipun ia selalu dalam posisi yang kurang menguntungkan, ia tidak pernah benar-benar kalah. Setelah terkena serangan Gao Yu, tubuhnya biasanya tidak terluka parah, sehingga tidak memengaruhi kemampuan bertarungnya. Oleh karena itu, meskipun Qin Lai berulang kali dipukuli oleh Gao Yu pada tahap awal, dia tidak kalah. Setelah beberapa pertempuran berturut-turut, Qin Lai secara bertahap menguasainya dan perlahan membalikkan keadaan dari kerugian sepihak. Seiring bertambahnya pengalaman bertarungnya, kelebihan tubuhnya yang kuat mulai terlihat. Ia mulai beralih dari bertahan ke menyerang, dan gaya bertarungnya juga menjadi lebih metodis. Dengan cara ini, Gao Yu perlahan-lahan menunjukkan tanda-tanda kelelahan. Namun baru-baru ini, ketika keduanya berselisih lagi, Gao Yu lah yang bukan tandingannya. Setiap kali dia diserang Qin Lai dari jarak dekat, tubuhnya tidak akan mampu menahan serangan dahsyat itu, dan dialah yang akan menjadi orang pertama yang tumbang. Gao Yu tidak memiliki teman di pavilion Nebula. Kepribadiannya eksentrik, membuat orang lain merasa bahwa dia orang yang suram dan sulit diajak bekerja sama. Dia juga jarang berkomunikasi dengan orang lain. Karena sering bertengkar dengan Qin Lai, mereka berdua lambat laun menjadi akrab satu sama lain. Qin Lai juga menjadi satu-satunya teman Gao Yu di Nebula Pavilion. Di pavilion Nebula, seharusnya tidak ada praktisi bela diri yang setingkat dengan kita yang dapat mengalahkan kita. Gao Yu berdiri di samping Si Feng, wajahnya yang sedikit menyeramkan memperlihatkan ekspresi serius. Tapi ini tidak mutlak. Ada banyak variable dalam pertempuran, dan artefak roh adalah salah satu variable terbesar. Jika artefak roh orang lain memiliki tingkatan dan kekuatan yang tinggi, mereka mungkin dapat mengalahkan kita dengan mengandalkan keunggulan artefak roh tersebut. Artefak rohmu sangat luar biasa. Dengan menggunakannya, kau bahkan dapat membuat Fang Tong, yang berada di tahap awal alam pembukaan Natal, berada dalam kesulitan besar. Ini berarti bahwa seni yang ku kembangkan dapat melawanmu. Jika orang lain yang melawanmu, bahkan jika alam mereka sedikit lebih tinggi, mereka mungkin masih dapat ditekan olehmu, kata Qin Lai. Men, begitulah adanya. Gao Yu mengangguk. Jika aku memiliki artefak roh seperti ini, orang lain mungkin juga memilikinya, jadi kamu dan aku harus tetap berhati-hati. Mengapa kau berkata begitu? Tanya Qin Lai. Akhir-akhir ini, dunia luar tidak damai. Tampaknya semua makhluk roh dari pegunungan Arktik telah keluar dan mulai menyerang desa-desa dan kota-kota di sekitarnya. Di keluarga Gao, beberapa anggota klan digigit sampai mati oleh binatang roh. Aku mendengar dari ayahku bahwa binatang roh akhir-akhir ini sangat tidak normal. Jangkauan aktivitas mereka terlalu luas, dan sesuatu yang tidak biasa mungkin terjadi. Gao Yu menjelaskan, jika tidak terjadi apa-apa, pavilion Nebula akan mengatur praktisi bela diri untuk membersihkan binatang buas. Poin kontribusiku hampir habis, jadi aku bersiap untuk menerima beberapa misi. Mendengar dia menyebutkan poin kontribusi, ekspresi Kinlai menjadi getir. Poin kontribusiku juga hampir habis. Meminjam buku-buku dari Scripture Tower memerlukan poin kontribusi. Menggunakan ruang gravitasi, ruang meditasi, dan ruang pertempuran untuk berkultivasi juga memerlukan poin kontribusi. Akhir-akhir ini, dia sering mengunjungi tempat-tempat ini dan hampir menghabiskan semua poin kontribusinya. Ketika dia datang ke ruang pertempuran hari ini, petugas pendaftaran mengatakan kepadanya bahwa dia hanya memiliki 93 poin kontribusi yang tersisa. Untuk mendapatkan poin kontribusi pavilion nebula, seseorang perlu keluar dan berburu binatang roh, mencari biji dan material roh, dan membunuh praktisi bela diri dari pasukan musuh pavilion nebula. Untuk menikmati sumber daya kultifasi nebula pavilion, seseorang harus memiliki poin kontribusi. Jika tidak, seseorang tidak akan diizinkan memasuki menara kitab suci, menara artefak, dan berbagai tempat pelatihan. Jika kamu mengikuti Yautai, kamu pasti tidak akan bisa mendapatkan poin kontribusi. Kamu telah berkultifasi dengan sangat tekun akhir-akhir ini, jadi kurasa poin kontribusimu hampir habis. Gaoyu berpikir sejenak dan berkata, aku akan bertanya tentang situasinya dan melihat apakah aku bisa menerima beberapa misi. Jika kamu tidak ada kegiatan akhir-akhir ini, kamu bisa ikut denganku. Baiklah, mari kita lihat misi apa saja yang ada di sana. Kin Lai mengangguk. Ledakan. Sepotong batu tiba-tiba muncul dari balok latihan dan menghantam betis Gaoyu. Ekspresi Gaoyu berubah dingin saat dia berkata dengan muram, apakah anjing rendahan itu yang melempar batu secara acak. Bajingan rendahan, siapa yang kau bicarakan? Dari blok terdekat, beberapa praktisi bela diri muda muncul. Seorang pria jangkung berteriak. Wei Li, jangan pedulikan anjing gila itu. Ayo terus berlatih. Liu Ting, mengenakan pakaian merah mawar, berdiri di sudut jalan dengan postur gagah berani. Dia mengernyitkan hidung dan berteriak. Kin Lai menoleh dan mendapati bahwa kelompok itu adalah Liu Ting dan Wei Li. Liu Ting adalah putri wakil Master Pavilion Liu Yun Tao, dan Wei Li adalah putra penatua Wei Xing. Wei Xing berada di pihak Liu Yun Tao dan condong ke arah Liu Yun Tao yang mengambil aliposisi Master Pavilion. Ekspresi Gaoyu dingin saat dia melihat ke bawah dan menemukan batu seukuran kepalan tangan. Dia membidik dada Wei Li dan melemparkannya. Batu itu bersiul dengan sangat keras. Jika Wei Li terkena, dia pasti akan terbaring di tempat tidur selama beberapa hari. Bakat Wei Li sangat biasa saja. Dia hanya berada di level ke-8 alam pemurnian. Dia kalah dari Qin Lai dan Gaoyu. Ketika dia melihat batu bersiul, ekspresinya berubah. Liu Ting berteriak, dan tangan kirinya melesat bagai kilat. Dia menangkap batu itu dengan kuat, tetapi tubuhnya bergetar beberapa kali. Dia mendengus dan berkata dengan ekspresi dingin, seperti yang diharapkan dari seekor anjing gila, menggigit siapapun yang dilihatnya. Wei Li, jangan pedulikan mereka. Mereka berdua bajingan malang. Poin kontribusi mereka hampir habis. Dalam beberapa hari, kita tidak akan melihat mereka di lapangan latihan lagi. Akhir-akhir ini keadaan di luar tidak begitu damai. Akan ada banyak orang yang dikirim untuk menjalankan misi. Mungkin mereka tidak akan bisa kembali. Buat apa repot-repot dengan mereka. Kakak Ting benar, Wei Li menghela nafas lega dan berkata cepat. Lain kali, jika batu-batumu berani terbang, yang akan ku kembalikan padamu bukan batu lagi. Aku akan membiarkanmu merasakan semangat dendamku, Gaoyu menjawab dengan dingin dengan ekspresi muram lalu pergi bersama Qin Lai. Dalam beberapa hari berikutnya, ketika Qin Lai belajar menempa artefak di tempat Yaotai pada siang hari, dia menemukan bahwa selalu ada praktisi bela diri yang datang untuk meminta Yaotai memperbaiki artefak roh mereka. Sepertinya akhir-akhir ini banyak orang yang dikirim untuk menjalankan misi. Banyak artefak roh mereka yang rusak. Sungguh merepotkan, membuang-buang waktuku untuk menempa artefak. Yaotai mengeluh setiap hari. Jika material artefak roh tidak rusak parah, artefak itu masih dapat digunakan dengan baik. Setelah diagram roh rusak, ia harus diperbaiki. Memperbaiki diagram roh tidaklah sesederhana itu. Itu terlalu mendalam untukmu. Kau tidak perlu datang dalam waktu dekat. Oleh karena itu, Qin Lai tidak melakukan apapun pada siang hari. Qin Lai, kemarilah dan ngobrol denganku. Hari ini, ketika Qin Lai kembali ke kamarnya, dia mendengar panggilan Zhuokian. Qin Lai menoleh dan mendapati Zhuokian di gedung tiga lantai miliknya. Dia sedang bersandar di jendela dan melambaikan tangan agar dia datang. Segera datang, Qin Lai tersenyum dan dengan sangat wajar pergi ke gedung Zhuokian. Selama kurun waktu ini, ia sering pergi ke tempat Zhuokian untuk berbincang-bincang. Kadang-kadang mereka membicarakan tentang kultivasi, di waktu lain mereka membicarakan tentang situasi Aula Asura kegelapan dan keunikan lembah kisah. Apa yang sedang kamu lakukan akhir-akhir ini, saudari Qin? Tanya Qin Lai ketika dia datang. Mengumpulkan bahan-bahan roh untuk meminta seseorang menempa artefak roh yang cocok untukku. Aku baru kembali ke pavilion dalam dua hari. Zhuokian mengenakan gaun tidur dan memasang ekspresi malas. Ia membelai rambut yang acak-acakan di depan dahinya dan berkata dengan sedikit khawatir, Huh, bahan-bahan spiritual telah dikumpulkan dan dikirim. Aku hanya tidak tahu apakah itu akan berhasil. Jika gagal, maka selesailah. Tidak sulit bagi praktisi bela diri nebula pavilion untuk mendapatkan artefak roh. Melalui poin kontribusi, mereka dapat langsung menukarnya di menara artefak. Namun, sebagian besar artefak roh di menara artefak tidak memiliki peringkat tinggi, dan semuanya ditempa oleh Yaotai. Jika mereka punya cukup batu roh, mereka bahkan bisa pergi ke kamar Chess Street dan memilih artefak roh berkualitas tinggi dari tempat-tempat seperti armamen pavilion. Artefak roh di sana memiliki kualitas lebih baik daripada yang ditempa Yaotai, dan juga sedikit lebih kuat. Tentu saja, mereka yang lebih pemilih dan memiliki koneksi akan mencari bahan spiritual khusus dan menemukan seorang perajin untuk membuatnya sendiri. Kemudian, mereka akan menyempurnakan artefak spiritual unik yang paling cocok untuk mereka menurut alam dan metode kultivasi mereka. Artefak spiritual semacam ini yang ditempa sesuai dengan kondisi seseorang adalah impian seorang praktisi bela diri. Itu juga yang paling berharga dan paling cocok. Ayah Zuokian dan Tuze sama-sama komandan Dark Asura Hall. Keduanya adalah tipe orang yang memiliki koneksi. Mereka dapat mengundang para perajin tingkat tinggi untuk menempa artefak roh unik bagi mereka. Tuze sudah pergi ke Ola Asura kegelapan dengan membawa material rohnya dan material roh yang telah kukumpulkan. Dia tahu betul situasiku, dan dia akan menjelaskan semuanya kepada para perajin di sana. Mengenai apakah aku bisa berhasil menempa artefak roh yang cocok untukku atau tidak. Tidak ada yang bisa memastikannya. Wajah Zuokian penuh dengan kekhawatiran. Ini sudah ketiga kalinya. Jika aku gagal lagi, aku khawatir aku tidak akan sanggup menanggungnya. Kamu sudah gagal dua kali. Kin Lai terkejut. Bagaimana menurutmu? Zuokian tersenyum getir. Kemungkinan kegagalan dalam penempaan artefak jauh melebihi kemungkinan keberhasilan. Semakin tinggi mutu artefak roh, semakin tinggi pula kemungkinan kegagalannya. Namun, untuk menjadi unik, untuk dapat mencocokkan seni dengan sempurna, terkadang Anda harus menelan buah pahit kegagalan. Dia menatap Kin Lai dan memaksakan senyum. Aku masih dianggap baik-baik saja. Jika Tuze gagal lagi kali ini, itu akan menjadi yang keempat kalinya. Dia akan lebih buruk dariku. Eh, setelah gagal, si tukang harus memikul tanggung jawab. Kin Lai diam-diam terkejut. Tanggung jawab apa yang harus dipikul oleh perajin? Wajah Zuokian penuh dengan kebingungan. Bahkan perajin terbaik pun tidak dapat menjamin tingkat keberhasilan 100% setiap saat. yang sangat normal, tidak ada yang aneh tentang hal itu. Bahkan jika penempaan artefak gagal, kita tetap harus membayar sebagian biaya. Apakah menurutmu para perajin akan menempa secara cuma-cuma? Kau harus membayar biaya bahkan jika kau gagal. Ali Skin Lai terangkat. Tentu saja, meskipun biayanya sedikit lebih rendah daripada kesuksesan, biayanya jelas tidak rendah. Zuokian menganggup dan berkata dengan tenang, tidak pernah ada seorang perajin yang menempa barang secara cuma-cuma untuk orang lain. Entah mereka berhasil atau gagal, mereka harus menerima pembayaran. Ini adalah aturan dasar dalam dunia penempaan artefak. 74. Para perajin tidak mau mengambil risiko apapun. Terlepas dari keberhasilan atau kegagalan, perajin akan menerima pembayaran dan tidak akan memalsukan artefak secara cuma-cuma. Aturan dasar dunia perajin. Saya telah mengikuti guru besar Yao selama beberapa waktu. Peluang keberhasilannya sangat tinggi dan kegagalannya sangat sedikit, kata Kin Lai. Tuan besar Yao ekspresi Zuokian tampak aneh. Lupakan saja, di mata seorang seniman sejati, dia bahkan tidak layak disebut. Bagaimana caranya? Alasan mengapa peluang keberhasilannya tinggi adalah karena ia menempa artefak berdasarkan ide-idenya sendiri dan bukan berdasarkan persyaratan, alam, kondisi tubuh, dan seni kultivasi seorang praktisi bela diri. Misalnya, jika seorang penjahit membuat sebuah kemeja dan tidak mengukurnya berdasarkan permintaan pelanggan, tetapi sepenuhnya berdasarkan idenya sendiri, kemeja jenis ini akan mudah dibuat, bukan? Ya. Pakaian yang dibuat dengan cara ini tetaplah pakaian, tetapi jika pelanggan tidak nyaman memakainya, mereka mungkin tidak akan bisa memakainya, bukan? Ya. Seorang pemurni sejati tidak memurnikan senjata berdasarkan pikirannya sendiri. Sebaliknya, ia berdasarkan pada kondisi keseluruhan seniman bela diri tertentu, wilayah kekuasaannya, teknik kultivasi yang ia latih, ketangguhan tubuhnya, tinggi badannya, ukuran telapak tangannya, dan bahkan ketebalan jarinya. Semuanya perlu dipertimbangkan, ekspresi Zuo Kian serius. Hanya dengan cara seperti ini, artefak roh yang ditempa dapat terasa nyaman saat disentuh, dan dapat digunakan sebagai bagian dari tubuh, sehingga dapat meningkatkan kekuatan seorang praktisi bela diri. Zuo Kian tersenyum tipis. Ini adalah penempaan artefak sejati, dan merupakan proses yang harus dilalui oleh seorang perajin tingkat tinggi. Tentu saja, kemungkinan kegagalan juga lebih tinggi dengan cara ini. Namun, artefak roh yang ditempa dengan cara ini bersifat unik, paling cocok bagi penggunanya, dan benar-benar dapat melepaskan kekuatan praktisi bela diri. Sekarang setelah kau mengatakan ini, aku mengerti. Kin Lai menganggup ringan dan menunjukkan ekspresi serius. Tuzi dan aku tidak menemukan guru besar Yao. Salah satu alasannya adalah karena pangkatnya sebagai ahli tidak tinggi, dan alasan lainnya adalah karena dia tidak dapat menempa artefak roh yang paling cocok untuk kami sesuai dengan keadaan kami. Zuo Kian sedikit mengernyit dan berkata dengan tulus, Kin Lai, aku tahu kamu sangat tertarik pada penempaan artefak, tetapi guru besar Yao itu benar-benar tidak dapat dia menyembunyikan diagram roh terlalu rapat. Kamu tidak akan dapat mempelajari apapun. Tidak apa-apa, aku tidak mencoba mencuri diagram rohnya, he he. Kin Lai tersenyum. Ya, cuaca di luar tidak begitu tenang akhir-akhir ini. Berhati-hatilah dan usahakan untuk tidak meninggalkan kota. Zuo Kian berpikir sejenak dan berkata, jangan terima misi apapun untuk saat ini. Terlalu berbahaya. Banyak orang telah meninggal baru-baru ini. Bukan hanya Sateret Ice Manor dan Nebula Pavilion kita saja, bahkan area di sekitar Crimson Flame Association dan banyak praktisi bela diri yang kehilangan nyawa mereka. Kin Lai tergerak di dalam. Crimson Flame Association dan Water Moonsec juga merupakan pasukan Limes Tone, dan mereka tidak terlalu jauh dari Icestone City. Mereka berdua berada di dekat Pegunungan Arktik, jadi dia tidak menyangka bahwa mereka juga akan diserang oleh binatang buas. Apa yang terjadi? Tanyanya bingung. Saya mendengar dari Dark Asura Hall bahwa Raja Binatang Buas dari Pegunungan Arktik tampaknya telah berubah. Raja Binatang Buas roh Pegunungan Arktik sebelumnya adalah Raja Serigala Salju Batu Es, tetapi karena suatu alasan, Raja Serigala Salju Batu Es itu meninggalkan Pegunungan Arktik dan tidak terlihat untuk waktu yang lama. Ekspresi Zuo Kian serius. Setelah dia pergi, para binatang roh Pegunungan Arktik terlibat dalam persaingan berdarah, dan Raja Singa Api Bermata Ungu naik tahta menjadi Raja Binatang. Setelah binatang roh yang ganas dan kejam ini naik tahta, kontrak yang dibuat Raja Serigala Salju Batu Es dengan pasukan bela diri di sekitarnya langsung dirobek olehnya. Sejumlah besar binatang roh yang aktif di Pegunungan Arktik semuanya keluar dari Pegunungan dan mulai membuka mulut berdarah mereka kepada pasukan tingkat rendah di sekitarnya. Kekacauan ini tidak akan berakhir dalam waktu singkat. Raja Singa Api Bermata Ungu mungkin akan memamerkan kekuatannya dan memaksa pasukan bela diri di sekitarnya untuk membuat kontrak baru dengannya. Kudengar Dark Asura Hall dan Kisah Fali telah mengirim praktisi bela diri tingkat tinggi ke Pegunungan Arktik untuk memburu binatang buas. Mereka ingin mendapatkan keuntungan dalam pertempuran kontrak baru. Oleh karena itu, keadaan pasti tidak akan damai dalam waktu dekat. Banyak orang akan mati, dan makhluk roh akan menjadi semakin buas. Sebelum kontrak baru dibuat, pertempuran antara kedua belah pihak akan terus berlanjut. Sateret Ice Manor, Nebula Pavilion, Crimson Flame Association, Water Moon Sack, dan pasukan peringkat Limestone lainnya di sekitar Pegunungan akan terseret ke dalam ini. Mereka akan diatur oleh pasukan peringkat Black Iron seperti Dark Asura Hall dan Kisah Fali untuk bertarung melawan binatang buas dalam skala besar. Zuo Kian menjelaskan rinciannya dan memberitahunya alasan kerusuhan baru-baru ini. Dia juga menyuruhnya untuk berhati-hati dan tidak menerima misi secara acak. Kin Lai diam-diam mencatatnya. Dalam setengah bulan berikutnya, pertempuran antara binatang buas dan praktisi bela diri tidak hanya tidak menunjukkan tanda-tanda akan berhenti, tetapi malah menjadi semakin intens, dan situasi pertempuran secara bertahap meningkat. Di Nebula Pavilion saja, puluhan orang tewas dalam pertempuran, dan bahkan lebih banyak lagi yang terluka. Setiap kali Kin Lai pergi ke tempat Yautai, dia melihat bahwa Yautai sedang sibuk memperbaiki artefak roh dan tidak memiliki waktu luang untuk menempa artefaknya sendiri. Ketiga tetua, Duhai Tian, Wei Xing, dan Cu Yan, berkeliaran di luar bersama bawahan mereka dan membunuh binatang buas yang muncul di dekat kota Icestone. Kadang-kadang, mereka akan kembali ke pavilion Nebula untuk mengisi kembali jatah dan batu roh mereka, tetapi ekspresi mereka sangat berat. Banyak dari mereka yang mengalami luka yang jelas, dan beberapa tidak pernah kembali. Bahkan Ye Yang Kiu, yang selalu bertanggung jawab atas olah disiplin, tidak punya pilihan selain berpartisipasi di bawah tekanan berat dan mulai memburu binatang roh di dekatnya. Keluarga Ling, keluarga Du, keluarga Gao, dan pasukan bawahan pavilion Nebula lainnya tidak punya pilihan selain pindah sementara ke kota Icestone untuk menghindari gigitan sampai mati oleh binatang buas roh. Berbagai tempat latihan, ruang tempur, dan ruang gravitasi di pavilion Nebula tiba-tiba dipenuhi orang. Setiap praktisi bela diri berkultivasi dengan sepenuh hati. Hal ini karena, saat tekanan meningkat, pavilion mulai mengatur misi. Setiap praktisi bela diri dari pavilion Nebula dapat diminta untuk keluar dan menjalankan misi. Selama mereka keluar, ada risiko kematian, jadi semua praktisi bela diri di pavilion mulai bekerja keras. Dua hari yang lalu, seorang komandan Dark Asura Hall tewas dalam pertempuran di Pegunungan Arktik. Komandan itu berada di tahap tengah alam manifestasi, tetapi dia ditelan hidup-hidup oleh kadal tanduk emas bersayap besi tingkat 3. Sungguh tragis, seorang ahli alam manifestasi tingkat menengah dimakan hidup-hidup oleh seekor binatang buas. Memikirkannya saja membuatku takut. Bukankah seorang praktisi bela diri alam manifestasi tahap akhir dari lembah kisah bernama Kiyu Sudong juga membunuh dua kodok bermata biru tingkat 3. Kalau begitu, Kiyu Sudong ini benar-benar kaya raya. Kudengar mata katak bermata biru tak ternilai harganya, dan itu adalah harta langka yang digunakan untuk menempa artefak roh bermutu tinggi. Gigi dan kulit katak bermata biru juga bagus. Panen orang itu kali ini terlalu besar. Beruntung sekali. Hanya dengan tidak mati dan masih mampu membunuh binatang roh tingkat tinggi, seseorang dapat memperoleh hadiah besar. Jika dia dimakan hidup-hidup oleh kadal tanduk emas bersayap besi seperti orang dari Aula Asura kegelapan itu, itu akan lebih menakutkan daripada kematian. Ya, duh, kami kekurangan tenaga kerja akhir-akhir ini. Saya khawatir kami juga akan dikirim keluar. Saya sedikit takut. Petik 2. Petik 2. Di arah jalan arena tempur, sekelompok praktisi bela diri berhenti dan berbincang dengan wajah khawatir. Itu adalah kelompok Wei Li dan Liu Ting. Wei Li dan Liu Ting sama-sama memiliki status tertentu di pavilion Nebula. Dalam keadaan normal, mereka tidak akan dikirim untuk menjalankan misi, tetapi jika pavilion kekurangan tenaga kerja, mereka tidak akan dapat melarikan diri dan juga akan dipaksa untuk menjalankan misi. Baru-baru ini, berbagai macam berita telah menyebar ke kota Icestone, menyebabkan banyak junior yang belum mengalami baptisan darah menjadi panik. Mereka semua diam-diam khawatir, takut bahwa mereka akan diusir oleh pavilion. Qin Li, tetua ye kekurangan tenaga. Aku bersiap untuk berangkat dalam dua hari. Di hutan batu, ekspresi Gao Yu dingin. Situasi di luar sangat kacau, tetapi berburu binatang roh akan dengan cepat mengumpulkan poin kontribusi. Aku tidak memiliki cukup poin kontribusi, dan kultifasiku telah mencapai kemacetan baru-baru ini. Aku bersiap untuk keluar dan bergerak. Gao Yu memiliki dua kakak perempuan di pavilion Nebula. Kakak perempuan tersebut telah menikah dengan seorang kepala ola di bawah Penatua Chuyang. Sayangnya, kepala ola tersebut telah meninggal dalam pertempuran saat menjalankan misi enam tahun lalu, dan kakak perempuannya telah menjadi janda. Kakak perempuannya yang kedua berada di ola disiplin, dan konon katanya dia memiliki hubungan yang dalam dengan Ye Yang Kiu. Ye Yang Kiu, mungkin akan menjadi saudara ipar kedua Gao Yu. Karena itu, Liu Yanhui dan Gao Yu menjadi dekat di gunung Celestial Wolf. Gao Yu dapat memasuki pavilion Nebula lebih awal karena keluarga Gao telah menderita kerugian besar di gunung Celestial Wolf, dan karena kedua kakakak perempuannya memiliki beberapa koneksi di pavilion Nebula. Oleh karena itu, setelah Gao Yu datang ke pavilion Nebula, ia sering digosipkan bahwa ia mengandalkan kedua kakak perempuannya untuk masuk. Berbeda dengan Kin Lai yang memilih untuk tetap berada di sisi guru besar Yao, Gao Yu memilih ola disiplin, dan identitasnya juga ada di ola disiplin. Dia sangat dihargai oleh Ye Yang Kiu. Namun, bahkan Ye Yang Kiu harus keluar dan memburu binatang buas. Sebagai anggota ola disiplin, ia kekurangan poin kontribusi, dan ia adalah orang yang haus pertempuran, jadi wajar saja jika ia tidak punya alasan untuk tetap tinggal di pavilion. Hati-hati, Kin Lai memperingatkan. Tidak apa-apa, saat aku kembali, aku akan menerima banyak poin kontribusi. Pada saat itu, kamu dan aku bisa datang ke ruang pertempuran dan menggunakan poin kontribusiku. Akhir-akhir ini, aku telah menggunakan poin kontribusimu, kata Gao Yu sambil mengerutkan kening. Haha, aku hanya punya 10 poin kontribusi tersisa, dan itu akan segera habis, kata Kin Lai tanpa daya. Men, saat aku kembali, aku akan punya poin kontribusi yang cukup. Gao Yu penuh percaya diri. Kin Lai, mari minum bersama kakak. Kembali dari ladang kultivasi ke rumah kecil, sebelum dia masuk, dia mendengar teriakan Tu Ze yang datang dari menara kecil Zuokian. Saat menoleh, dia melihat menara kecil Zuokian yang terang-benderang. Han Feng, Chu Peng, Kang Zi, Zuokian, dan yang lainnya semuanya ada di sana, makan dan minum. Segera datang, Kin Lai tersenyum. Dia tidak memasuki rumahnya sendiri, tetapi berbalik dan pergi ke tempat Zuokian. Setelah masuk, dia mendapati mata Tu Ze dan Zuokian memerah, dan mereka tampak sedang dalam suasana hati yang buruk. Keduanya telah minum cukup banyak anggur, seolah-olah mereka sedang menenggelamkan kesedihan mereka dengan alkohol. Di atas meja di samping meja anggur, ada sebilah pisau panjang dan cambuk tulang naga yang indah. Kedua artefak ini sangat mirip dengan yang digunakan Tu Ze dan Zuokian sebelumnya, tetapi lebih indah dan tampak jauh lebih indah. Namun, tidak ada fluktuasi energi spiritual, dan tampaknya itu bukan artefak spiritual. Semuanya gagal. Ini adalah kali ketiga saya, dan kali keempat Tu Ze. Wajah cantik Zuokian dipenuhi dengan kekecewaan dan ketidakberdayaan. Untuk mengumpulkan bahan-bahan spiritual untuk penempaan artefak, kami menghabiskan banyak tenaga. Bahan-bahan spiritual itu setidaknya bernilai seribu batu spiritual kelas tujuh umum. Aku tidak menyangka semuanya akan terbuang sia-sia. Jangan sebut-sebut hal menyedihkan itu. Minum, minum, teriak Tu Ze dengan mata merah. Bagaimana mungkin kita tidak peduli? Zuokian menghela nafas. Lebih dari seribu batu roh kelas tujuh biasa, bahkan untukmu dan aku, itu jumlah yang sangat besar. Selain itu, banyak bahan spiritual kami yang dikumpulkan oleh para leluhur kami. Sekarang semuanya telah hancur, kami tidak tahu kapan kami dapat mengumpulkannya lagi. Bukankah kita sudah melakukan persiapan? Tu Ze memaksakan senyum. Bagaimana penempaan artefak bisa berhasil dalam satu kali percobaan? Ada orang yang meminta perajin untuk menempa tujuh atau delapan kali, dan mereka selalu gagal. Untuk menempa artefak yang paling cocok, artefak roh yang paling cocok dan unik bagi diri sendiri, seseorang harus belajar merasakan pahitnya kegagalan. Mencicipi rasa kegagalan tiga kali berturut-turut. Aku tidak tahan lagi. Wajah Zhuokian dipenuhi dengan kepahitan saat dia berkata dengan sedih. Tu Ze menghela nafas dalam-dalam dan menundukkan kepalanya dalam diam. Dia tidak tahu harus berkata apa. Tampaknya dia juga telah menerima pukulan berat, dan tidak sesantai yang terlihat di permukaan. Kin Lai tidak pergi ke meja anggur. Sebaliknya, dia ragu-ragu sejenak sebelum datang ke meja bundar tempat kedua artefak itu diletakkan. Dia mengambil bilah panjang itu dan merasakannya dengan kesadaran pikirannya. Ekspresi yang sangat aneh tiba-tiba muncul di wajahnya. 75. Di dalam bilah panjang itu, tiga diagram roh bersarang bersama. Dia tidak mengenali diagram roh utama. Strukturnya agak aneh. Bentuknya seperti nebula dan berkilauan dengan cahaya bintang. Dia merasakannya dan mengetahui bahwa bintang-bintang dalam diagram utama disebabkan oleh material khusus, Stellar Iron. Dengan kata lain, diagram utama berbentuk nebula digunakan untuk mengaktifkan besi Stellar dan mengaktifkan keajaibannya. Kinlai tidak familiar dengan diagram utama dan tidak tahu namanya. Dia hanya bisa melihat samar-samar efeknya dan tidak bisa menirunya atau mengutak atiknya. Dua diagram lainnya adalah Spirit Gathering dan Amplification. Keduanya merupakan diagram dasar. Terlebih lagi, dibandingkan dengan pengumpulan dan penguatan roh yang telah dikuasainya, pengumpulan dan penguatan roh di dalam bilah panjang adalah versi yang disederhanakan. Baik ketepatan maupun garis roh yang dibutuhkan untuk mengukirnya jauh, jauh lebih lemah. Diagram pengumpulan roh dan amplifikasi disematkan di dalam diagram utama. Diagram amplifikasi berhasil ditulis, tetapi pengumpulan roh hanya ditulis setengah jalan dan kemudian berhenti. Itu tidak selesai. Dengan kata lain, diagram roh di dalam bilah panjang itu tidak berhasil dituliskan sama sekali. Itu hanya produk setengah jadi. Matanya terkejut. Dia mengeluarkan cambuk tulang naga tanpa mengedipkan mata dan terus merasakannya dengan kesadaran pikirannya. Situasinya sedikit berbeda, tetapi secara umum sama. Cambuk tulang naga dibentuk dari empat diagram roh. Diagram utama berbentuk ular, panjang, dan bengkok. Diagram itu mengisi bagian dalam cambuk dan merupakan inti diagram roh di dalamnya. Itu adalah kunci yang benar-benar dapat melepaskan keuntungan dari cambuk tulang naga, tidak ada masalah dengan diagram utama ini. Tiga diagram roh lainnya adalah penyimpanan roh, pengumpulan roh, dan amplifikasi. Di antara mereka, penyimpanan roh dan pengumpulan roh telah ditulis sepenuhnya. Masalahnya adalah diagram amplifikasi. Diagram amplifikasi di dalam cambuk tulang naga baru setengah jalan ditulis. Kemudian, sang perajin tampaknya telah menemukan sesuatu dan tiba-tiba berhenti. Situasinya sama dengan longlet. Keduanya merupakan produk setengah jadi. Selain diagram utama yang lebih sulit dipahami, diagram pengumpulan roh, amplifikasi, dan penyimpanan roh yang mendasar sangat kasar di mata kinlay. Tidak ada konten teknis, dan strukturnya terlalu longgar dan kacau. Diagram-diagram itu jauh lebih rendah daripada tiga diagram dasar yang telah dikuasainya. Untuk pedang dan cambuk tulang naga, tidak ada masalah dengan diagram utama. Salah satunya adalah pengumpulan roh, sedangkan yang lainnya adalah amplifikasi. Keduanya adalah diagram dasar. Setelah hening sejenak, kinlay tiba-tiba bertanya, Kakak Tu, kakak Kian, diagram roh di dalam pedang panjang dan cambuk tulang naga. Tampaknya belum lengkap. Mengapa? Tu Ze dan Zuo Kian menenggelamkan kesedihan mereka dalam alkohol. Suasana hati mereka sedang buruk, dan Kang Zi dan yang lainnya menghibur mereka dengan lembut. Mereka juga melihat tindakan kinlay, tetapi mereka semua berpikir bahwa kinlay hanya ingin tahu dan tidak menganggapnya serius. Sekarang setelah mendengar pertanyaan kinlay, Tu Ze akhirnya bereaksi. Dia tersenyum pahit dan berkata, sepertinya saudara lay telah mengikuti Grandmaster Yao selama beberapa waktu dan kurang lebih telah memahami pemurnian. Kau benar, diagram roh di dalam bilah panjang dan cambuk tulang naga tidak tertulis pada akhirnya. Kinlay memiliki pandangan ingin tahu di matanya. Tu Ze meletakkan mangkuk anggurnya dan menjelaskan kepadanya, itu karena Guru Besarlu menemukan bahwa diagram pengumpulan roh dan diagram utama tidak sepenuhnya cocok ketika dia sedang menyempurnakannya. Mungkin ada masalah dengan konstruksi sebelumnya, atau mungkin ada konflik bahan. Singkatnya, meskipun diagram pengumpulan roh itu tertulis, diagram itu tidak akan dapat menampilkan karakteristik diagram utamanya. Diagram itu tidak akan dapat sepenuhnya mengaktifkan besi bintang, jadi mutu artefak roh ini tidak boleh lebih tinggi dari kelas 4 biasa. Di matanya, ini adalah produk yang cacat. Cambuk Zuokian juga sama. Diagram amplifikasi tidak dapat benar-benar menyatu dengan diagram utama dan tidak dapat menampilkan kekuatan material. Dengan cara ini, bahkan jika dia terus mengukir diagram amplifikasi, kualitas cambuk itu akan sangat berkurang, dan tidak akan mencapai tujuan yang diinginkannya. Tu Ze menggelengkan kepalanya dan berkata dengan tak berdaya, Grandmaster Lu bisa menerima produk gagal, tapi tidak yang cacat. Oleh karena itu, ketika ia melihat bahwa ia tidak dapat berhasil, ia lebih suka tidak meneruskannya dan tidak akan membiarkan produk cacat yang bermutu rendah muncul. Baginya, artefak roh di bawah kelas 4 biasa merupakan penghinaan baginya. Dia pasti tidak akan mengizinkannya muncul. Grandmaster Lu adalah seorang ahli seni tingkat 2. Artefak roh yang ditempanya harus setidaknya tingkat 6 biasa. Artefak roh di bawah kelas 6 biasa akan menyebabkan reputasinya jatuh ke dasar. Oleh karena itu, dia bisa menerima kegagalan, tetapi tidak dengan munculnya artefak roh kelas rendah. Zuokian pertama-tama menambahkan dan kemudian berkata tanpa daya, apakah kamu mengerti sekarang? Kin Lai mengangguk tanpa suara. Dia telah mengikuti Grandmaster Yao selama beberapa waktu dan memiliki sedikit pemahaman tentang dunia penempaan artefak. Dia tahu bahwa semua perajin memiliki kehasan ini, mereka dapat menerima kegagalan, tetapi tidak menerima produk yang cacat. Mayoritas perajin adalah orang yang perfeksionis. Sangat sedikit dari mereka yang mau menerima apapun. Ia juga tahu bahwa sebelum seorang perajin mengukir diagram roh pada artefak roh, mereka biasanya mempunyai konsep terlebih dahulu. Mereka akan menggunakan diagram dasar dan diagram utama untuk merancang diagram gabungan yang sesuai untuk artefak roh, dan mereka akan terlebih dahulu mengujinya pada berbagai tablet roh. Hanya setelah lulus uji pada semua jenis tablet roh dan tidak mengalami masalah, barulah mereka benar-benar menuliskannya pada artefak roh. Namun, diagram gabungan yang dirancang khusus untuk artefak roh mungkin tidak memiliki masalah pada tablet roh yang berbeda, tetapi ketika benar-benar digunakan pada artefak roh, akan ada banyak variabel yang tidak dapat diprediksi. Bahan artefak roh dibuat dengan menggabungkan dan melebur banyak bahan roh. Itu jauh lebih rumit daripada tablet roh, dan bahan roh tingkat tinggi dapat memiliki kekuatan khusus di dalamnya. Dengan cara ini, diagram gabungan yang tidak bermasalah pada loh roh, memiliki peluang besar terjadinya kecelakaan pada artefak roh. Sangat umum bagi diagram roh untuk tiba-tiba runtuh di tengah jalan, dan ada banyak perajin yang terluka karena hal ini. Konflik antara diagram roh dan material, dan ketidahharmonisan antara diagram, adalah kejadian umum. Semua variabel ini akan menyebabkan kegagalan penempaan. Huh, awalnya aku berencana mengajak semua orang berburu binatang roh setelah kedua artefak roh ini berhasil ditempa dan mendapatkan beberapa poin kontribusi untuk semua orang. Sekarang setelah kita gagal, operasinya akan sangat didiskon. Tuzi minum seteguk anggur dan berkata dengan sedikit penyesalan, Yan Zikian akan mencuri perhatian. Men, ku dengar bahwa setelah Yan Zikian menerobos ke alam pembukaan natal, dia telah aktif di luar kota Icestone dan membunuh dua binatang roh tingkat dua. Tampaknya orang-orang dari Dark Asura Hall telah mendengar namanya dan diam-diam memperhatikannya. Diingat oleh seseorang dari Dark Asura Hall, ini adalah kehormatan yang luar biasa. Alis cupeng berkerut, ini akan sangat bermanfaat saat dia memasuki aula Asura kegelapan di masa depan. Orang ini benar-benar tahu kapan harus pamer. Pedang naga es milik Yan Zikian dibuat oleh guru besar lu dan menyatu sempurna dengan seni yang ia tekuni. Sebelumnya, saat dia berada di alam pemurnian tingkat ke sembilan, dia menggunakan pedang naga es untuk bertarung melawanku, dan aku merasa malu. Pedang ice drag itu tidak bisa benar-benar digunakan selama alam pemurnian. Sekarang setelah dia berhasil menembus alam pembukaan Natal, pedang ice drag akan menjadi lebih mengerikan. Wajah Tuzet tampak gelap saat dia menarik nafas. Di masa depan, Yan Zikian ini akan semakin sulit dihadapi. Jika aku bertemu dengannya lain kali dan tidak memiliki artefak roh yang cocok, aku mungkin akan berada dalam posisi yang kurang menguntungkan. Ketika kata-kata itu keluar, ekspresi semua orang menjadi berat dan alis mereka berkerut dalam. Hubungan sateret Ice Manor dan nebula pavilion selalu buruk, dan Tuzet serta Yan Zikian adalah musuh bebuyutan. Dendam di antara keduanya sangat dalam, dan konflik akan meletus setiap kali mereka bertemu. Di masa lalu, tingkatan Yan Zikian sedikit lebih rendah, dan dia tidak mampu melepaskan kekuatan sejati pedang naga es, namun Tuzet masih bisa menangkisnya. Sekarang setelah keduanya berhasil menembus alam pembukaan Natal, kekuatan pedang naga es akan sangat meningkatkan kekuatan Yan Zikian. Tanpa artefak roh yang sesuai, Tuzet, yang tidak dapat sepenuhnya melepaskan kekuatan seni itu, akan memiliki kemungkinan yang sangat tinggi untuk kalah melawan Yan Zikian saat ini. Seni nebula yang aku kembangkan adalah seni roh inti yang digunakan ayahku untuk mendirikan pavilion nebula. Seni ini sangat kuat, dan begitu disebarkan, ia akan membentuk gugusan nebula yang dipenuhi banyak misteri. Namun, Longblade yang awalnya kugunakan condong ke arah panas dan sama sekali berbeda dari nebula art milikku. Longblade itu sama sekali tidak mampu menampilkan kekuatan nebula art. Tuzet melihat ke arah produk yang rusak itu dan berkata dengan menyesal, pisau panjang ini dicampur dengan besi bintang. Rumornya, besi bintang adalah pecahan bintang yang meledak. Ini adalah barang bagus yang benar-benar dapat melepaskan seni nebula milikku. Jika pedang panjang ini ditempa, Yan Zikian dan aku akan sangat percaya padanya, tapi sekarang desah. Kakak Tu, Kakak Kian, aku sedikit penasaran tentang penempaan artefak. Bisakah kalian membiarkanku mempelajari bilah pedang dan cambuk tulang ular ini sebentar? Kin Lai terdiam beberapa saat sebelum tiba-tiba membuka mulutnya untuk meminta. Tu Z mengangkat bahu dan berkata dengan acuh-ta'acuh, itu sudah merupakan produk cacat. Bahkan tidak sebagus produk asliku. Tidak ada salahnya untuk mencobanya. Diagram roh itu belum sepenuhnya ditulis, jadi itu bahkan tidak bisa dianggap sebagai artefak roh. Jika kau ingin memainkannya, silakan saja. Itu sudah dibuang, jadi kau bisa memainkannya. Zuo Kian juga mengungkapkan pendapatnya. Kalau begitu aku akan berterima kasih padamu. Hari berikutnya Karena Yao Tai sibuk memperbaiki artefak roh dan tidak punya waktu untuk meneruskan pelajarannya tentang penempaan artefak, dia sangat luang di siang hari. Poin kontribusinya hampir semuanya habis, jadi dia tidak bisa pergi ke Menara Kitab Suci untuk meminjam buku atau terus menggunakan ruang kultivasi untuk mengasah keterampilan bela dirinya. Oleh karena itu, untuk sementara waktu, dia tidak melakukan apapun di Nebula Pavilion. Tidak ada kegiatan yang cocok untuknya. Dia membungkus bila panjang dan cambuk tulang ular dalam kain minyak dan diam-diam meninggalkan Nebula Pavilion menuju Toko Li di Jalan Perdagangan. Baru-baru ini, setelah Yan King Song dan Feng Kai puli dari luka-luka mereka, mereka menjadi pembantu Yan Zikian karena ancaman binatang buas. Mereka memburu binatang buas bersama Yan Zikian dan mereka semua menjadi pusat perhatian. Bahkan orang-orang dari Crimson Flame Association dan Water Moon Sake membicarakan ketiga orang ini. Karena Yan King Song dan Feng Kai tidak berada di kota Icestone, Kin Lai tidak perlu khawatir tentang kejadian tak terduga di jalan. Meskipun dia santai, dia juga merasa sedikit menyesal. Nak, akhir-akhir ini kau bersembunyi di Nebula Pavilion dan sudah lama tidak datang. Mungkinkah kau takut pada mereka berdua dari satiret Aes Manor? Begitu Kin Lai masuk, suara limu yang menggoda terdengar. Kudengar nasib mereka bahkan lebih buruk. Sebaliknya, kau tidak punya masalah besar. Paman Li, bagaimana kamu tahu? Kin Lai terkejut. Gadis yang membeli tablet juling datang ke toko lagi. Dia melihat seluruh proses pertarunganmu dan menceritakannya kepada aku. Limu tersenyum. Gadis itu sangat tertarik dengan tablet juling. Kali ini, dia menawarkan dua batu roh kelas tujuh biasa untuk membelinya. Apakah kamu tertarik untuk mendapatkan beberapa batu roh? Eh, berapa banyak tablet roh yang tersisa? Tanya Kin Lai. Terakhir kali, sebelum dia pergi, dia membawa banyak tablet roh ke Pavilion Nebula untuk berlatih menuliskan diagram penyimpanan roh. Berlatih diagram roh baru menghabiskan banyak bahan, jadi dia sudah menghabiskan banyak tablet roh. Hari ini, setelah mendengar kata-kata Limu, dia ingat bahwa dia mungkin tidak memiliki cukup tablet roh. Sebenarnya tidak banyak yang tersisa. Hanya ada 35 tablet roh. Jika kamu masih ingin berlatih menulis diagram roh di masa mendatang, kamu benar-benar perlu mengisi ulang tablet rohmu, kata Limu sambil tersenyum. Sepertinya aku perlu mendapatkan beberapa batu roh. Kin Lai mengusap kepalanya, berpikir sejenak, lalu berkata, jika juling tablet memiliki diagram amplifikasi, ia dapat menggandakan kecepatan pengumpulan energi spiritual dunia. Juling tablet amplifikasi seharusnya sedikit lebih mahal, bukan? Dasar bocah. Limu terkekeh. Silakan saja dan perbaiki. Aku berjanji akan membantumu menyingkirkannya dan mendapatkan harga yang memuaskan. Terima kasih, Paman Li. Aku akan kembali ke kamarku untuk memikirkan beberapa masalah. Senyum Kin Lai cerah. Dia mengambil pisau panjang yang dibungkus kain minyak dan cambuk tulang naga dan berjalan menuju halaman belakang. Tepat saat dia hendak keluar dari toko, dia tiba-tiba teringat sesuatu. Langkah kakinya terhenti, dan dia berbalik untuk melihat Limu yang malas di kursi goyang. Dia berkata dengan serius, aku masih harus berterima kasih kepada Paman Li atas anggur yang enak. Setelah selesai, dia berjalan pergi dan memasuki rumah kecil di halaman belakang. 76. Di dalam ruangan kecil itu, Kin Lai membelai bilah pedang panjangnya, alisnya berkerut dalam. Diagram pengumpulan roh yang belum selesai di dalam bilah panjang itu berulang kali muncul di benaknya, menyebabkannya merasakan gatal yang tak tertahankan. Ia memiliki keinginan yang kuat untuk menyelesaikan diagram pengumpulan roh. Guru Besarlu dari Aula Asura kegelapan telah menuliskan diagram utama bilah panjang itu. Diagram utama berbentuk nebula itu berada di inti bilah panjang itu dan dapat mengaktifkan kekuatan bintang dari besi bintang. Diagram itu benar-benar dapat memberikan kekuatan ajaib pada bilah panjang itu. Diagram amplifikasi terletak di dalam diagram nebula dan telah berhasil ditulis. Diagram ini akan menyebabkan energi roh diagram utama bersirkulasi lebih cepat. Hanya diagram pengumpulan roh yang berhenti setelah hanya sebagian kecil yang ditulis. Hal ini menyebabkan diagram utama bilah panjang tidak dapat diresapi dengan energi roh dan bilah panjang itu bahkan tidak dapat disebut sebagai artefak roh. Diagram pengumpulan roh tidak dapat berhasil menyatu dengan diagram utama dan tidak dapat benar-benar melepaskan kekuatan diagram utama. Bahkan jika hanya tertulis sedikit, nilai artefak roh tidak akan tinggi. Kata-kata ini datang dari Tuzze. Dia menunjukkan inti permasalahan dan memberikan penjelasan mengapa guru besar lu tidak melanjutkannya. Jari Kinlai menyentuh permukaan halus bilah panjang itu. Seberkas kesadaran pikiran memasukinya dan mengamati keajaiban diagram gabungan di dalamnya. Dari diagram pengumpulan roh yang ditulis oleh guru besar lu di dalam cambuk tulang naga milik Zuokian, diagram pengumpulan roh yang belum lengkap di dalam bilah panjang itu seharusnya serupa. Dibandingkan dengan diagram pengumpulan roh yang kuketahui, diagram pengumpulan roh guru besar lu sederhana dan longgar. Efek pengumpulan roh yang dapat dicapainya juga terbatas. Saat Kinlai merenung, sebuah pikiran muncul di benaknya. Mungkin, jika aku melengkapinya dengan diagram pengumpulan roh yang kuketahui, mungkin akan ada beberapa perubahan baru. Matanya perlahan-lahan berbinar. Kemudian, dia mengatur pernafasan dan detak jantungnya, menjernihkan semua pikiran kacau dalam benaknya, dan menarik nafas perlahan. Jari yang mendarat di permukaan bilah panjang itu tiba-tiba bersinar dengan cahaya roh. Pada saat itu, kesadaran pikirannya terhubung dengan diagram roh di dalam bilah panjang itu. Di dunia di dalam bilah itu, sebuah titik kecil cahaya bersinar terang. Titik cahaya itu muncul secara akurat di garis putus-putus diagram pengumpulan roh. Titik cahaya yang berkedip-kedip itu bergerak perlahan. Kemanapun titik cahaya itu lewat, garis roh baru tampak jelas. Di dalam rumah, mata Kinlai tertutup rapat, dan kekuatan spiritual di sekitarnya berfluktuasi. Ujung jarinya berkilau, dan dia terus meluncur di permukaan pisau. Waktu berlalu sedikit demi sedikit. Keringat mengucur dari dahinya, lalu perlahan menyebar ke seluruh tubuhnya. Pakaiannya segera basah kuyuk, dan wajahnya yang kemerahan menunjukkan sedikit pucat karena sakit. Kekuatan spiritual dan kekuatan mentalnya terkuras dengan cepat. Kaki Seperti lampu yang padam, cahaya di ujung jarinya tiba-tiba menghilang. Tubuhnya sedikit bergetar, dan dia tiba-tiba membuka matanya. Pedang panjang yang tadinya bersinar terang tiba-tiba menjadi redup karena cahaya di ujung jarinya telah menghilang. Tidak ada bedanya dengan besi biasa. Ini, ini adalah cetak biru alat roh yang nyata. Kin Lai diam-diam terkejut. Ia jatuh ke tanah, berkeringat deras, dan menatap balok itu dengan linglung. Untuk pertama kalinya, ia menyadari betapa besarnya perbedaan antara menuliskan diagram pengumpulan roh di dalam artefak asli dan menuliskannya pada tablet roh. Mengukir diagram roh pada tablet roh seperti menggunakan kuas untuk melukis. Kemanapun ujung kuas yang lembut itu lewat, tinta akan jatuh, dan diagram akan terlihat jelas. Sangat mudah dan tanpa beban. Hampir tidak ada rasa lamban, dan jelas tidak terlalu melelahkan. Menulis di dalam artefak terasa sangat berbeda. Tidak hanya tidak mudah, tetapi juga menghabiskan banyak energi spiritual. Mengukir pada artefak itu seperti mengukir. Seperti menggunakan pisau ukir untuk mengukir pada batu atau kayu. Mengukir tidak hanya membutuhkan keterampilan dan teknik, tetapi juga menghabiskan banyak stamina. Bahan artefak dibuat dengan mencampur dan melebur berbagai bahan roh. Jauh lebih keras daripada tablet roh. Dalam proses penulisan diagram roh, jumlah energi roh dan energi pikiran yang dibutuhkan jauh melampaui penulisan pada tablet roh. Dengan wilayah kekuasaannya dan energi rohnya saat ini, dia dapat dengan mudah menuliskan diagram pengumpulan roh pada tablet roh sekaligus. Namun sekarang, dengan menggunakan artefak asli untuk mengukir diagram pengumpulan roh, dia telah menghabiskan hampir seluruh pikiran dan energi rohnya, dan dia baru mengukir seperlima dari diagram pengumpulan roh. Tidak heran mereka mengatakan bahwa ahli seni bela diri yang hebat biasanya adalah praktisi bela diri yang hebat. Hari ini, saya akhirnya mengerti. Ekspresi Kin Lai berubah, tanpa energi spiritual yang padat dan murni, pada dasarnya mustahil untuk mengukir diagram spiritual yang rumit. Tubuhnya telah melampaui batas, jadi dia tidak punya pilihan selain berhenti dan memulihkan diri dengan pil pemulihan jiwa di dalam ruangan kecil itu. Kin Lai, kamu belum keluar selama sehari semalam. Keluarlah sekarang dan segera buat sesuatu untuk dimakan dan isi perutmu. Ketika energi spiritualnya sebagian besar telah pulih, teriakan Limu terdengar dari luar. Men, aku ikut. Dia mendorong pintu hingga terbuka dan berjalan keluar. Bagaimana situasinya? Matahari bersinar cerah. Di dalam halaman kecil, di bawah naungan pohon, ada beberapa tumpukan lauk di atas meja batu. Limu menyesap anggurnya dan menatapnya dengan cemberut. Kin Lai menjelaskan situasinya secara singkat. Limu terkejut dan tampak bersemangat. Menyelesaikan diagram roh di dalam artefak yang rusak. Menarik. Men, ini adalah ujian keterampilan yang hebat. Karena ini adalah artefak yang cacat, tidak masalah jika Anda gagal. Cobalah, cobalah, dia mendorong. Kin Lai duduk dan minum anggur bersamanya. Setelah mengisi perutnya, dia merasa jauh lebih bersemangat. Pergilah, ingat, tidurlah sebentar dan pulihkan energimu, kata Limu penuh pengertian. Kembali ke kamar kecil, Kin Lai tidak segera bertindak. Dia mendengarkan Limu dan berbaring sebentar. Ketika dia bangun, dia mendapati langit gelap, tetapi dia bersemangat. Dia segera mulai bertindak. Sama seperti ini, terputus-putus dan terbagi dalam beberapa tahap. Akhirnya, suatu pagi, ia berhasil mengukir diagram pengumpulan roh di dalam bilah panjang itu. Ketika garis roh terakhir digambar dengan jelas dan mendalam olehnya, formasi utama berbentuk nebula di dalam pedang panjang itu tiba-tiba menyala seperti galaksi, dengan bintang-bintang terang berkelebat satu demi satu. Kin Lai mengirimkan seberkas energi roh. Energi roh pertama kali memasuki diagram pengumpulan roh. Seperti mata air yang mengalir, energi roh dengan cepat mengalir melalui jurang-jurang di dalam diagram pengumpulan roh. Setelah sedikit didorong oleh diagram amplifikasi, mata air yang mengalir itu melaju lebih cepat, menyebabkan garis-garis roh dan jurang-jurang tampak menyala. Akhirnya, energi roh mengalir ke dalam diagram utama dan menyebabkan gangguan besar di dalam diagram berbentuk nebula, menyebabkan diagram utama bersirkulasi dengan lancar. Kemudian, dia melihat pada permukaan bilah panjang di tangannya, bintang-bintang seukuran butiran beras tiba-tiba bermunculan satu demi satu. Ratusan bintang berkumpul dan mengembun menjadi pola nebula. Nebula di permukaan pedang masih terus berubah, dan bahkan bergerak dengan tenang. Pada saat ini, bilah panjang itu seolah memiliki nyawanya sendiri. Kin Lai sangat gembira. Dia langsung tahu bahwa dia telah berhasil. Sebab dia dapat merasakan dengan jelas bahwa diagram pengumpulan roh yang dia tulis sama sekali tidak bertentangan dengan diagram utama berbentuk nebula saat mengalir dengan energi roh. Tidak hanya tidak bertentangan, ia menyatu dengan sempurna dan secara efektif merangsang vitalitas diagram utama. Paman Li, aku berhasil, aku berhasil. Dia bergegas keluar rumah sambil membawa pedang panjang dan menari-nari di halaman, tak mampu menahan kegembiraannya. Limu datang dari depan toko. Matanya bagai kilat saat mendarat di bilah pedang panjang itu. Dia menyeringai dan mengulurkan tangannya, berkata, coba aku lihat. Kin Lai menyerahkan pedang panjangnya. Limu mengambil long blade dan menyipitkan matanya untuk merasakannya. Kemudian, dia tertawa tanpa sadar dan berteriak, Anak baik, kamu benar-benar tamu yang berisik yang mengambil alih diagram utama. Mengapa diagram pengumpulan roh yang kamu tulis malah melingkari diagram utama orang lain? Diagram amplifikasi dan pengumpulan roh yang ditulis oleh pembuat sebelumnya pada awalnya disembunyikan di dalam diagram utama untuk mendukungnya. Ekspresinya aneh. Sekarang setelah kau melakukan ini, diagram pengumpulan rohmu telah diperbesar tujuh atau delapan kali dan melingkari diagram amplifikasi dan diagram utama milik orang lain. Sepertinya diagram pengumpulan rohmu adalah diagram utama, sedangkan diagram yang dia tulis sebelumnya hanya sekadar pendukung. Kin Lai juga menjadi malu. Diagram utama dan diagram amplifikasi orang itu jika digabungkan tidak lebih dari tujuh ratus garis spiritual. Mereka terlihat sangat sederhana dan kasar. Diagram pengumpulan roh yang saya tambahkan kemudian dibentuk dari lebih dari tiga ribu garis roh. Karena dia telah menuliskan sebagiannya sebelumnya, saya tidak dapat mengecilkannya sepenuhnya di awal, jadi saya hanya dapat mengikuti spesifikasinya. Pada akhirnya, hasilnya seperti ini. Saya tidak punya pilihan lain. Biasanya, ukuran dan luas diagram roh dapat dikontrol secara bebas oleh pembuatnya. Misalnya, diagram pengumpulan roh. Jika Kin Lai ingin memperbesarnya, ia dapat menggambarnya hingga sepuluh hektare. Jika ia ingin mengecilkannya sepenuhnya, ia juga dapat menggambarnya hingga seukuran telapak tangan. Pada prinsipnya, kekuatan dan pengaruh diagram roh tidak memiliki hubungan langsung dengan ukuran diagram. Dengan kata lain, diagram pengumpulan roh yang berukuran sepuluhmu dan diagram pengumpulan roh seukuran telapak tangan akan memiliki efek yang sama. Mereka hanya akan mampu mengumpulkan energi roh. Jika ukuran artefak roh lebih besar, diagram roh yang terukir juga akan lebih besar. Jika ukurannya lebih kecil, diagram roh harus diperkecil, tetapi efek dari diagram roh yang sama akan sama. Baik diperbesar atau diperkecil, semuanya itu dimaksudkan agar sesuai dengan artefak roh tersebut. Kadangkala, diagram roh yang terperinci bahkan lebih sulit untuk dituliskan dan menguji keterampilan pembuatnya. Konon, tukang-tukang ulung bisa mengukir beberapa diagram gabungan di dalam sebuah jarum tipis. Heh, kalau pembuat aslinya tahu kamu mengubah diagram utamanya menjadi diagram tambahan, dia pasti marah besar sampai muntah darah. Limu tersenyum tipis. Namun, untuk artefak spiritual ini, itu mungkin bukan hal yang buruk. Limu, pedang panjang ini, termasuk artefak roh, ekspresi kinlay tampak gembira. Ya, tentu saja itu penting. Itu juga merupakan artefak roh dengan tujuan yang sangat kuat. Adapun tingkatannya, itu perlu diukur dari bahannya, kecepatan aliran energi rohnya, kekuatannya, dan tingkat ketangguhannya. Saya tidak punya alat apapun di sini. Hanya tempat seperti armamen pavilion yang bisa melakukan evaluasi profesional, jadi saya tidak bisa memberi tahu Anda tingkatannya. Limu mengusap dagunya, berpikir sejenak, lalu berkata sambil tersenyum, artefak roh pastilah artefak roh, tetapi kamu tidak menyelesaikannya sendiri. Penghargaan utama bukanlah milikmu. Kamu baru memperbaikinya beberapa saat kemudian. Men, untuk spesifikasinya, kamu harus mengembalikannya ke temanmu dan biarkan dia menggunakan seni roh yang sesuai untuk mengeksekusi pedang panjang itu. Hanya dengan begitu kamu akan tahu apakah itu cocok untuknya dan benar-benar menguji hasilmu. Ada juga cambuk tulang naga. Masalahnya sama. Diagram amplifikasi bertentangan dengan diagram utama. Kin Lai mencibir. Lanjutkan. Kali ini seharusnya lebih cepat. Kamu sudah punya sedikit banyak pengalaman. Limu berkata, aku akan mengurus makanan dan minumanmu. Kamu tidak perlu khawatir. Pergilah. Aku ingin melihat seberapa banyak yang bisa kamu hasilkan. Terima kasih, Paman Li, kata Kin Lai Tulus. Jangan banyak omong kosong. Limu melambaikan tangannya, sama sekali tidak peduli. 77. Dengan pengalaman memperbaiki diagram untuk pedang panjang, dia memiliki ide bagus tentang apa yang harus dilakukan saat dia memperbaiki diagram untuk cambuk tulang naga. Kali ini, ia berinisiatif membagi waktu menjadi lima tahap. Ia hanya memperbaiki seperlima diagram amplifikasi dalam satu waktu. Setelah hampir tujuh hari, ia akhirnya menyelesaikan diagram amplifikasi untuk cambuk tulang naga. Diagram utama cambuk tulang naga ini dapat mengumpulkan tenaga angin. Seharusnya cocok untuk orang yang mengolah seni roh atribut angin. Oh, tidak, benda itu juga sedikit lembut seperti air. Sepertinya temanmu itu mengolah berbagai macam seni roh. Air yang dicampur dengan angin, men, benda itu benar-benar membutuhkan artefak roh yang dibuat khusus. Tidak heran kau harus mencari seseorang untuk membuatnya untukmu. Di dalam halaman, Limu memegang cambuk tulang naga yang baru saja diperbaiki kinlai dan mengayunkannya dengan santai. Tiba-tiba angin bertiup kencang di halaman. Cincin angin abu-abu bersiul dan benar-benar menempel pada cambuk tulang naga. Saat cambuk tulang naga diayunkan, ia membawa serta angin abu-abu tebal yang membentuk penghalang angin di sekitar cambuk tersebut. Sekilas, cambuk tulang naga tampak berubah menjadi naga angin. Ia bahkan membuat berbagai macam gerakan menerkam yang mencengangkan. Selain itu, setiap gerakan tampak nyata seperti naga yang menerkam. Langkah yang bagus, Paman Li, Puji Kinlai. Aku hanya mengayunkannya beberapa kali, jangan ribut. Limu terkejut. Kemudian, dia menyerahkan cambuk tulang naga kepadanya dan berkata, sama seperti bilah panjang, diagram roh amplifikasi milikmu telah membayangi diagram utama lagi. Diagram utama artifiser asli, diagram pengumpulan roh, dan diagram penyimpanan roh digabungkan tidak serumit diagram roh amplifikasi Anda, sehingga diagram-diagram tersebut juga dibungkus oleh diagram roh amplifikasi Anda. Begini saja, diagram roh amplifikasi milikmu telah menjadi inti dari cambuk tulang naga, yang sangat meningkatkan kemampuannya dalam mengumpulkan tenaga angin. Cambuk tulang naga yang telah memperbaiki diagram roh itu berwarna abu-abu kecoklatan. Rasanya licin saat disentuh, seolah-olah dia sedang memegang seekor ular. Kinlai tidak menyukai perasaan ini. Aneh sekali. Rasanya licin dan tidak nyaman. Aku tidak tahu apakah kakakian menyukainya atau tidak. Menurutku itu tidak bagus. Pemilik cambuk tulang naga mengolah seni roh atribut angin yang mengandung kekuatan air. Air pada dasarnya licin, jadi dia mungkin sangat menyukai perasaan itu. Limu tersenyum, orang yang menyempurnakan cambuk tulang naga itu cukup berbakat. Dia telah mempertimbangkan semua aspek dari pihak lain. Kelicinan ini juga merupakan hasil dari kecerdikannya. Kamu tidak perlu khawatir pihak lain tidak akan menyukainya. Pisau panjang dan cambuk tulang naga keduanya telah diisi dengan diagram roh. Dia hanya tidak tahu kelas berapa itu, dan dia tidak tahu apakah kakakatu dan kakakian bisa menggunakannya. Aku penasaran apakah itu bisa menggantikan senjata roh yang mereka gunakan sekarang. Pikir Kin Lai dalam hati. Momo-momong, waktu kamu lagi memperbaiki gambar cambuk itu, gadis berpakaian putih dan pelayan tua itu datang lagi. Mereka bertanya tentang prasasti juling lagi. Limu mengangkat alisnya dan berkata sambil tersenyum, gadis itu tampaknya sangat tertarik dengan tablet juling. Kemampuan tablet juling untuk mengumpulkan energi roh dunia seharusnya dapat membantunya dengan cara tertentu. Dia pasti memiliki kebutuhan di bidang ini, jadi, dia menaikkan harganya lagi. Oh, ekspresi Kin Lai bergetar saat dia tersenyum dan berkata, berapa harganya? Tiga batu roh kelas tujuh biasa. Limu terkeke, aku bilang padanya bahwa kita akan mendapatkan barangnya dalam beberapa hari. Dia akan segera kembali. Men, kamu tidak perlu buru-buru kembali ke nebula pavilion. Tempa beberapa tablet juling yang diperkuat. Kami akan menjualnya seharga lima batu roh kelas tujuh biasa. Seharusnya tidak menjadi masalah sama sekali. Kin Lai mengangguk senang. Tablet juling yang diperkuat merupakan fondasi tablet juling asli dengan diagram amplifikasi. Bagi Kin Lai saat ini, ini sama sekali tidak sulit, dan tidak membutuhkan banyak tenaga roh atau tenaga pikiran untuk menempanya. Oleh karena itu, agar memiliki cukup batu roh untuk digunakan di masa mendatang, dan agar dapat ditukar dengan lebih banyak tablet roh, dia sementara tinggal di toko dan menggunakan tablet roh yang tersisa untuk menempa tablet juling yang diperkuat. Empat hari kemudian, dari 35 tablet roh yang tersisa, 32 menjadi tablet juling yang diperkuat. Tiga lainnya gagal karena kesalahan kecil ketika diagram pengumpulan roh dan diagram amplifikasi disatukan secara paksa. Pada hari kelima, gadis berbaju putih tiba sesuai jadwal. Seorang wanita dengan gaun seputih salju berdiri anggun di depan toko. Dia tampak cantik, dan seluruh dunia tiba-tiba menjadi mempesona. Matanya yang sebening kristal menyimpan secerca harapan. Apakah tablet juling sudah sampai? Ya, Limu tersenyum dan mengangguk pada Kin Lai yang ada di dalam toko, memberi isyarat agar dia keluar dan menerima mereka. Mata gadis berpakaian putih dan pelayan tua itu sedikit berbinar. Mereka tampaknya sangat mementingkan prasasti juling. Mereka berdua menatap ke arah Kin Lai. Ini adalah tablet juling yang diperkuat. Dibandingkan dengan yang asli, kecepatan pengumpulan energi roh dunia menjadi dua kali lipat. Kin Lai menyerahkan satu kepada gadis berpakaian putih dan pelayan tua, lalu mengaktifkan diagram di dalam dua tablet roh. Saat cahaya biru berkabut menyala, energi roh dunia di dekatnya mulai berkumpul di sini. Energi roh dunia yang dikumpulkan oleh dua tablet roh dua kali lebih banyak dari energi roh normal toko. Awalnya, dibutuhkan empat tablet juling untuk mencapai hal ini. Diperkuat, mata gadis berpakaian putih dan pelayan tua itu menjadi lebih cerah. Keduanya saling memandang dan tampak sedikit bersemangat. Kemudian, keduanya juga mengaktifkan tablet juling yang diperkuat di tangan mereka dan dengan hati-hati merasakan perubahannya. Beberapa saat kemudian, ekspresi gadis berpakaian putih itu menjadi serius saat dia berteriak dengan suara dingin, berapa banyak batu roh. Lima batu roh kelas tujuh biasa. Seru kinlai pelan dan mengepalkan tinjunya. Ia juga gugup dan penuh harap. Tiga puluh dua tablet roh, jika semuanya dapat ditukar dengan batu roh kelas tujuh, jumlahnya akan menjadi seratus enam puluh batu roh kelas tujuh umum. Satu batu roh kelas tujuh biasa dapat ditukar dengan dua puluh lima tablet roh. Seratus enam puluh batu roh kelas tujuh biasa dapat ditukar dengan total empat ribu tablet roh untuknya. Empat ribu tablet roh. Dia hanya menggunakan sekitar seribu tablet roh untuk mempraktikkan tiga diagram roh, yaitu pengumpulan roh, penguatan, dan penyimpanan roh. Dengan kata lain, jika urusan ini selesai, dia tidak perlu khawatir tentang tablet roh setidaknya selama satu atau dua tahun. Baiklah, aku mau semuanya. Gadis berbaju putih itu hampir tidak berpikir dan langsung mengangguk. Ia bahkan menambahkan, aku ingin sebanyak yang kau punya. Selama kau bisa mendapatkannya, aku akan mengambil semuanya. Kinlai begitu gembira hingga seluruh tubuhnya bergetar. Pandangannya pada gadis berpakaian putih itu tiba-tiba menjadi panas. Batuk-batuk. Limu melotot padanya dan dalam hati memarahi anak ini karena tidak memenuhi harapannya. Itu hanya seratus enam puluh batu roh kelas tujuh biasa, dan dia begitu bersemangat. Itu terlalu memalukan. Itu saja untuk saat ini. Tidak mudah bagiku untuk mendapatkan sejumlah barang. Jika kamu tega, datanglah dan tanyakan sesering mungkin. Mungkin akan ada barang baru, kata Limu acuh tak acuh. Berikut ini ada 32 batu roh kelas satu mendalam, yang setara dengan 160 batu roh kelas tujuh biasa. Silakan simpan. Jari pelayan tua itu mengetuk permukaan meja. Batu-batu tembus pandang seukuran kepalan tangan menggelinding keluar seperti permata kristal. Mereka berguling di depan Kinlai. Setiap batu berukuran sama dan bersinar dengan cahaya redup. Jika didekati, orang dapat melihat bahwa batu-batu itu sangat transparan. Ini adalah batu roh kelas mendalam yang sesungguhnya. Ketika praktisi bela diri dari alam manifestasi dan alam netterpasej berkultivasi, mereka menggunakan batu roh kelas mendalam ini. Batu roh tingkat ini adalah mata uang kekuatan tingkat tinggi. Kinlai, singkirkan dulu, kata Limu dengan keras. Kinlai, yang matanya bersinar, tertawa terbahak-bahak saat mendengar ini. Dia tersenyum dan menyimpan batu roh kelas satu yang mendalam di atas meja ke dalam lemari di bawah meja. Jika aku menempa cukup banyak enhanced juling tablet, mungkin aku bisa membeli cincin spasial untuk diriku sendiri. Dia sudah mulai merencanakan dalam hatinya. Matanya juga bersinar saat dia berpikir, dulu di kota keluarga Ling, luli dari lembah kisah itu sombong dan meremehkanku. Tapi bahkan dia, bukankah dia juga punya cincin spasial? Seni roh yang kamu kembangkan sangat istimewa. Tampaknya seperti guntur dan kilat. Nak, seni roh istimewamu mungkin bisa membantu kita dalam beberapa hal. Apakah kamu tertarik untuk pergi keluar kota bersama kami? Jangan khawatir, aku jamin itu akan jauh lebih baik daripada menjadi murid di sini. Kamu akan mendapat banyak manfaat. Pelayan tua itu menatap Kin Lai dalam-dalam dan tiba-tiba berkata. Tidak tertarik. Kin Lai menolak mentah-mentah. Menurutnya, menempain hancet juling tablet lebih bermanfaat daripada hal lainnya. Kau benar-benar tidak akan mempertimbangkannya. Pelayan tua itu mengerutkan kening. Tidak, Kin Lai yakin. Ayo pergi. Wanita berpakaian putih itu menganggup dan kemudian melirik Kin Lai. Tatapannya yang jernih tertuju pada diagram nebula di bagian dada pakaian Kin Lai beberapa kali sebelum berkata dengan penuh arti, kita akan segera bertemu lagi. Baru setelah itu dia dan pelayan tua itu berbalik dan meninggalkan Tokoli. Gadis ini sangat cantik dan kekuatannya juga sangat luar biasa. Dia tampaknya sedikit tertarik dengan seni roh yang kamu kembangkan. Limu kembali meringkuk malas di kursi malasnya. Sambil bergoyang puas, dia berkata, kau tidak tertarik pada gadis secantik itu. Tidak, sosok yang lembut dan anggun muncul dalam benak Kin Lai. Kemudian, dia menggelengkan kepalanya. Saya tidak percaya. Tatapan limu menggoda. Hampir tidak ada anak nakal yang tidak tergoda oleh kecantikan. Kamu punya seseorang di hatimu atau kamu tidak normal? Paman Li, waktu aku seumuran denganmu, hei hei, aku tidak punya kekebalan di area ini. Bisa dibilang aku terkenal jahat. Minat Kin Lai langsung muncul. Dia berkata dengan penuh semangat, ceritakan secara rincin. Dasar bocah nakal, kau masih saja bilang kau tidak tertarik. Limu tidak tahu apakah harus tertawa atau menangis. Dia melambaikan tangannya dan berkata, keluar dari sini. Paman Li punya terlalu banyak utang cinta. Aku bahkan tidak bisa melunasinya. Aku terlalu malas untuk membicarakannya. Orang yang jorok seperti Paman Li dan bau badannya sepanjang tahun sebenarnya punya banyak utang cinta. Ekspresi Kin Lai tampak aneh saat dia mendecak lidahnya karena heran. Wanita-wanita yang berhubungan dengan Paman Li, selera mereka. Semuanya pasti cukup berat. Batuk-batuk, batuk-batuk, seolah-olah dia tersedak, Limu tiba-tiba batuk dengan keras. Malam harinya, Kin Lai mengambil pedang panjang dan cambuk tulang naga yang dibungkus kain minyak dan meninggalkan Toko Li menuju pavilion Nebula. Kin Lai, tetuahan telah memerintahkan agar Anda segera diundang ke sini begitu Anda kembali. Di pintu, penjaga melihatnya kembali dan segera memberitahunya berita itu dengan nada serius. Kin Lai gemetar, matanya tiba-tiba berbinar saat dia berpikir, mungkinkah ada berita tentang kakek. 78. Kin Lai dipenuhi dengan antisipasi saat dia bergegas ke sisi Han King Rui dengan sedikit antisipasi di wajahnya. Kin Lai, bocah nakal, kau akhirnya kembali. Han King Rui berada tepat di depan pintu dan sepertinya telah menunggunya. Saat dia melihat Kin Lai, dia langsung menjadi bersemangat dan berteriak. Paman Han, apakah ada kabar tentang kakekku? Tidak. Lalu apakah ada surat untukku? Juga tidak. Lalu mengapa kau terburu-buru mencariku? Kin Lai sangat kecewa. Masuklah dulu. Ekspresi Han King Rui serius. Ketika Kin Lai masuk, dia memperingatkan dengan suara rendah, Master Pavilion juga ada di dalam. Berhati-hatilah saat berbicara. Kepala Pavilion, ekspresi Kin Lai sedikit berubah. Apa yang terjadi? Seseorang secara khusus mengatakan bahwa mereka ingin bertemu denganmu. Orang ini, Pavilion Nebula tidak dapat mengabaikannya, jadi Master Pavilion secara pribadi menemaninya. Setelah Han King Rui memasuki ruangan, dia tampak sangat berhati-hati. Dia menjelaskan dengan suara rendah sambil menuntun Kin Lai ke ruang dalam. Di ruang dalam, seorang pria dengan tubuh yang anggun melihat Kin Lai datang dan menyeringai. Kamu pasti Kin Lai. Aku pernah mendengar Tu Ze berbicara tentangmu. Hem, aku Tumo. Salam, Master Pavilion. Kin Lai membungkuh. Tidak perlu terlalu formal. Datanglah dan temui tamu terhormat dari Aula Asura kegelapan. Dia secara khusus mengatakan bahwa dia ingin bertemu denganmu. Tumo melambaikan tangannya dan kemudian membalikkan tubuhnya untuk memperlihatkan orang di belakangnya. Aku bilang kita akan segera bertemu. Wanita berpakaian putih salju itu duduk di tempat yang seharusnya menjadi kursi Han King Rui dengan ekspresi acuh tak acuh. Suaranya jelas dan dingin. Pelayan lamanya masih membungkuh dan menemaninya seperti bayangan. Pada saat ini, dia juga terkekeh dan menatap Kin Lai dengan tatapan main-main. Bocah, kau mengenakan pakaian Pavilion Nebula. Bagaimana kau bisa lolos dari kami? Kin Lai mengerutkan kening. Ini si Ejingsuan dari Dark Asura Hall. Tumo memperkenalkan. Tumo memperkenalkan, ada beberapa hal yang harus diandalkan padamu. Baiklah, kamu bisa mengikutinya untuk sementara waktu. Kamu bisa kembali setelah menyelesaikan urusanmu. Aula Asura kegelapan, Kin Lai merenungkan makna di balik kata-kata Tumo. Kemudian dia menatap wanita berpakaian putih bernama Sye Jingsuan dan hanya bisa mengangguk tanpa daya. Saya mengerti. Saya akan melakukan apa yang diperintahkan oleh Master Pavilion dan melakukan yang terbaik untuk membantunya. Tumo tersenyum dan mengangguk. Adik laki-lakiku itu sering membicarakanmu. Penilaiannya terhadapmu sangat tinggi. Jangan mengecewakanku. Kin Lai mengangguk sambil tersenyum pahit. Kudengarku masih magang di Tokoli di Jalan Niaga. Tokoli bahkan menjual tablet juling yang sangat langka. Tumo mempertimbangkan kata-katanya sejenak sebelum membuka mulutnya dan terkekeh. Kin Lai bantu Pavilion Nebula mendapatkan beberapa tablet juling. Pavilion dapat membelinya dengan harga yang sama. Kin Lai tertegun. Lihat? Jika lahan kultifasi Pavilion Nebula dipenuhi dengan energi roh dunia yang padat, bukankah itu akan sangat membantu bagi peningkatan para praktisi bela diri di dalam pavilion? Mata Tumo berbinar. Tablet juling semacam itu tidak terlalu efektif seperti Nebula Pavilion dan Sateret Ice Manor. Tablet itu dapat membawa kehidupan baru ke tempat kultifasi. Master Pavilion Tu, aku tidak memberitahumu tentang prasasti juling agar kau bisa bertengkar denganku soal itu, Xie Jingsuan mengerutkan kening dan berkata dengan tidak senang. Haha, aku hanya mengatakannya dengan santai agar Kin Lai bisa mengawasiku. Tumo tertawa canggung. Kau kembali dengan sangat cepat. Baiklah, jadi aku akan memberimu waktu dua jam. Setelah dua jam, kau akan pergi bersama kami, Xie Jingsuan menatap Kin Lai dan berkata dengan acuh tak acuh. Baiklah, saya akan pergi bersiap sekarang. Kin Lai menanggapi dengan bijaksana, lalu berkata kepada Tumo, aku akan mengawasi tablet juling. Saat aku kembali, aku akan membicarakannya dengan Paman Li. Baru setelah itu dia meninggalkan ruangan. Nak, mengapa kamu kelihatan enggan sekali? Ketika dia keluar, Han King Rui juga ikut keluar dan menepuk bahunya sambil tersenyum. Beruntung sekali dia menyukaimu. Kamu seharusnya bahagia. Apa yang bisa disyukuri? Gumam Kin Lai. Menurutnya, jika ia punya waktu untuk keluar, ia mungkin juga bisa memurnikan beberapa tablet juling lagi. Sambil sedikit mengernyit, dia lalu bertanya dengan rasa ingin tahu apa latar belakangnya. Sekalipun dia dari Aula Asura kegelapan, tidak perlu bagi Master Pavilion untuk menemaninya secara pribadi, kan? Ketika latar belakang Xie Jing Xuan disebutkan, ekspresi Han King Rui juga menjadi serius. Dia tidak segera menjawab dan malah membawa Kin Lai keluar. Ketika mereka sampai di tempat terpencil, dia akhirnya berkata, orang-orang biasa dari Dark Asura Hall tentu saja tidak memiliki hak untuk mencampuri urusan kita. Master Pavilion juga tidak mau peduli, tetapi dia datang dengan token Inspektur Dark Asura Hall. Inspektur token, seru Kin Lai lembut. Yang bertugas mengirim orang dari pasukan bawahan adalah Inspektur Dark Asura Hall. Dengan token Inspektur itu, dia dapat mengirim orang dari Nebula Pavilion, Sateret Ice Manor, Crimson Flame Association, dan Water Moon Sack. Selama itu adalah pasukan di bawah Dark Asura Hall, dia dapat langsung mengambil orang. Han King Rui tersenyum getir, lupakan soal mengajakmu, bahkan jika dia memintaku untuk pergi bersamanya, aku hanya bisa menurutinya. Otoritas yang begitu besar, Kin Lai terkejut. Bagaimana menurutmu? Han King Rui menatapnya. Kalau tidak, mengapa Master Pavilion datang sendiri untuk menyambutnya? Kalian harus tahu bahwa ayah dari Master Pavilion, Kakatu adalah Komandan Aula Asura kegelapan. Dia juga memiliki status tertentu, dan banyak orang dari Aula Asura kegelapan harus memberikan wajah kepada Master Pavilion ketika mereka datang. Akan tetapi, Inspektur Aula Asura kegelapan adalah orang yang sangat penting, jadi Master Pavilion tidak punya pilihan selain melakukan apapun yang mereka katakan. Sama seperti Nebula Pavilion, pembagian pangkat di Dark Asura Hall juga sangat jelas. Namun, tidak seperti divisi Nebula Pavilion yang terdiri dari Hallmaster, Elder, Fist Pavilion Master, dan Pavilion Master, itu adalah tangga sekte yang sama sekali baru yang dibentuk oleh General, Enforcer, Commanders, Five Grid Hallmaster, dan Grand Hallmaster. Ketika seseorang pertama kali memasuki Dark Asura Hall, mereka hanyalah jenderal biasa. Setelah mengumpulkan sejumlah prestasi, mereka dapat menduduki posisi Enforcer, kemudian Commanders, Five Grid Hallmasters, dan terakhir Grand Hallmasters. Inspektur tidak termasuk dalam pangkat ini, melainkan termasuk dalam Departemen Dalam Negeri, ini adalah organisasi Dark Asura Hall yang paling unik. Departemen Dalam Negeri Aula Asura kegelapan setara dengan menggabungkan kekuatan Ye Yang Kiu dan Han King Rui dari Pavilion Nebula. Mereka tidak hanya bertanggung jawab atas upeti pasukan bawahan, mereka juga bertugas sebagai pengawas bagi seluruh Aula Asura kegelapan dan pasukan bawahan. Mereka juga dapat mengeluarkan perintah atas nama Kepala Aula Agung dan secara langsung memobilisasi berbagai pasukan Aula Asura kegelapan untuk kepentingan mereka sendiri. Departemen Dalam Negeri adalah organisasi yang hanya bertanggung jawab kepada Kepala Aula Besar dan merupakan senjata terkuat di tangan Kepala Aula Besar. Oleh karena itu, Departemen Dalam Negeri sangat istimewa di Aula Asura kegelapan. Para inspektur yang keluar dari sana memiliki kekuatan besar. Mereka dapat langsung menyerang komandan, dan mereka dapat langsung memobilisasi praktisi bela diri dari pasukan bawahan. Setelah mendengarkan penjelasan Han King Rui, Kin Lai diam-diam terkejut. Dia tidak menyangka bahwa wanita berpakaian putih yang sering pergi ke toko Li dan membayar harga besar untuk membeli juling tablet ternyata memiliki latar belakang yang hebat. Tidak heran bahkan para pelayan memiliki cincin spasial. Jadi itu sebabnya, setelah memahami alasannya, Kin Lai hanya bisa menerima nasibnya. Dia menghitung dalam hatinya bahwa lain kali dia membeli tablet juling, dia harus menaikkan harganya sedikit. Di mana Tuzze dan Suo Kian? Saya ingin menemukan mereka dan mengembalikan barang-barang itu kepada mereka. Dia mengingat tujuan utamanya dan bertanya lagi. Mereka pergi beberapa hari yang lalu untuk memburu binatang buas di luar kota Icestone. Kang Zee dan Han Feng juga pergi. Han King Rui menjelaskan, Huh, situasi di luar tidak begitu baik akhir-akhir ini, dan pavilion tidak memiliki cukup tenaga kerja. Anak-anak nakal ini tidak dapat menghindari tanggung jawab mereka dan harus bekerja untuk pavilion. Jadi seperti itu. Kin Lai mengerutkan kening. Dia telah membungkus pisau panjang dan cambuk tulang naga dengan kain minyak sebagai persiapan agar Tuzze dan Suo Kian dapat mencobanya dan melihat apakah cocok. Dia tidak menyangka keduanya tidak ada di sini. Dalam kasus ini, dia tidak perlu menyiapkan apapun. Semua barang bawaannya ada padanya. Wanita itu bersama tetua Han King Rui. Apakah dia benar-benar secantik itu? Tentu saja, aku hanya meliriknya sekilas, dan aku dapat menjamin bahwa tidak ada wanita yang lebih cantik darinya di seluruh kota Icestone. Kalau begitu, aku benar-benar harus melihatnya. Petik dua. Petik dua. Saat Kin Lai dan Han King Rui bersembunyi di tempat terpencil dan mengobrol, sekelompok orang datang diam-diam. Sambil berdiskusi, mereka meringkup di sudut dinding dan mengintip ke arah ruang kerja Han King Rui. Di antara mereka ada putra Wei Xing, Wei Li. Ada juga beberapa bocah nakal dari pavilion Nebula yang datang karena Si Ye Jing Suan. Kudengar mereka adalah orang-orang penting dari Dark Asura Hall. Semuanya, lihat saja dari jauh. Jangan katakan apapun, atau berhati-hatilah dengan hidup kalian. Mengerti, siapa yang berani bicara kasar dari Dark Asura Hall? Apa mereka ingin mati? Men, lihat saja. Sekelompok orang itu berbisik-bisik dan hati-hati menyembunyikan tubuh mereka, mengintip ke arah pintu. Mereka benar-benar tidak tahu tempat mereka. Han King Rui tersenyum getir. Posisi mereka agak jauh, jadi orang-orang itu tidak menyadarinya. Untung saja Kang Zi dan Han Feng pergi lebih awal. Kalau tidak, mereka mungkin juga seperti ini. Kalau mereka membuat masalah, akan sulit untuk membereskannya, gumam Han King Rui. Han Feng dan Kang Zi juga seperti ini. Kin Lai tertawa tanpa sadar. Mereka bahkan lebih buruk. Mereka semua bajingan kecil. Han King Rui mendengus. Setelah beberapa saat, sosok Sie Jingsuan yang anggun muncul di pintu dengan tenang. Tumoh yang berwibawa bahkan berjalan keluar dari belakangnya. Keduanya berbicara sambil menunggu sesuatu di pintu. Begitu Sie Jingsuan keluar, Weili dan yang lainnya yang bersembunyi di sudut semuanya menatap kosong. Ekspresi mereka semua sangat terkejut, seolah-olah mereka telah melihat orang yang paling cantik dalam mimpi mereka. Mereka menunjukkan ekspresi bingung dan linglung. Menunggumu. Han King Rui tertawa ringan. Kin Lai. Mata tumoh seperti obor saat tatapannya menyapu. Dia melambaikan tangannya dan berkata, melihatmu begitu bebas, seharusnya tidak ada yang lain. Kalau begitu jangan biarkan mereka menunggu terlalu lama. Ayo berangkat lebih awal. Sie Jingsuan juga menoleh dan berkata dengan acu-ta'acu, jika tidak ada yang lain, maka ayo kita pergi. Kin Lai menghela nafas dan tanpa daya keluar bersama Han King Rui. Tepat saat bola mata Wei Li dan yang lainnya hampir jatuh dari rongganya, dia tiba di samping Sie Jingsuan. Setelah berpikir sejenak, dia mengeluarkan pisau panjang dan cambuk tulang naga dari kain minyak dan berkata, ketua pavilion, ini adalah barang-barang Tu Ze dan Zhuokian. Ketika mereka kembali, berikan kepada mereka. Tidak perlu, kau bisa membawanya. Tumoh sedikit tertegun. Ia lalu melambaikan tangannya dan tidak mengambil barang-barang itu. Sebaliknya, ia berkata, dalam perjalanan ini, kau seharusnya bisa bertemu Tu Ze dan Little Qian. Berikan saja pada mereka sendiri. Hah, wajah Kin Lai dipenuhi dengan keterkejutan. Heh, ikuti saja dia. Tumoh tersenyum dan tidak mengatakannya dengan jelas. Sebaliknya, dia memberi instruksi, dasar bocah nakal, lebih perhatianlah. Jangan setengah hati, ini akan bermanfaat bagimu di masa depan. Baiklah kalau begitu, Kin Lai mengangguk. Ayo pergi. Si E Jing Suan mengerutkan kening seolah-olah dia sedikit tidak sabar. Dia berjalan langsung keluar dari Nebula Pavilion. Ayo kita pergi, bocah nakal. Pelayan tua itu mendengus. Tak berdaya, Kin Lai memeluk pisau panjang dan cambuk tulang naga yang dibungkus kain minyak. Sebuah tas kulit tergantung di pinggangnya saat ia mengikuti di belakang pelayan tua itu. Dia seperti pengikut yang lebih kecil lagi. Namun, Wei Li dan sekelompok junior Pavilion Nebula semuanya menunjukkan ekspresi iri saat mata mereka berbinar. Orang bernama Kin Lai itu, apa sih sialnya dia? Kenapa dia yang dipilih? Seseorang bergumam dengan suara pelan. Siapa tahu, ini sangat menyebalkan. Duh, kenapa bukan aku? Dia hanya umpan meriam, hef. Wei Li mendengus dengan suara rendah. Sementara mereka bergumam pelan, Master Pavilion Tumoh sudah lama pergi. Dari awal hingga akhir, dia bahkan tidak melirik mereka sedikit pun. Apa yang kalian semua gumamkan? Ekspresi Han King Rui berubah dingin saat dia tiba-tiba terkekeh. Jangan berpikir bahwa kalian bisa bersembunyi. Tunggu saja, kalian sudah ada dalam daftar. Kelompok berikutnya adalah kalian semua yang akan meninggalkan kota. Saat dia mengatakan ini, ekspresi orang-orang ini berubah dingin saat mereka memohon Han King Rui untuk berbelas kasih. Tuh Zhe sudah pergi berperang. Putraku sendiri, Han Feng, juga sudah diutus. Kalian pikir kalian bisa melarikan diri. Han King Rui mendengus, mengerutkan bibirnya, dan berkata dengan dingin, biarkan aku memberimu sedikit nasihat. Jika kau ingin hidup sedikit lebih lama, habiskan lebih banyak waktu di ladang budidaya dan lebih sedikit di rumah bordil. Dia tidak memberitahu Wei Li dan yang lainnya betapa buruknya situasi di luar baru-baru ini. Dia tidak memberitahu mereka bahwa hampir seratus orang dari Pavilion Nebula telah meninggal baru-baru ini. Dia takut membuat mereka takut. P.S. Buku ini akan mulai dijual setelah tengah malam. Pada saat itu, dua bab akan dirilis terlebih dahulu, dan pasti akan ada empat bab besok. Ini adalah buku kelima, Against the Heavens, dan juga kelima kalinya buku ini mulai dijual. Setiap kali, saya tidak yakin dengan langganan saya, dan setiap kali, saya merasa sangat tidak nyaman. Kali ini tidak terkecuali. Saya tidak punya permintaan lain untuk semua orang. Saya hanya berharap mereka yang membaca buku ini harus berlangganan dan mendukungnya. Langganan merupakan fondasi hidup saya dan juga merupakan kebutuhan bagi saya untuk menafkahi keluarga. Saudara-saudari, silakan berlangganan buku ini. Against the Heavens akan sangat berterima kasih. 79. Berjalan keluar dari kota Icestone, Kinlai melihat kekejauhan dan ekspresinya tiba-tiba menjadi serius. Di jalan utama yang dulunya dipenuhi orang, tidak ada satu orang pun yang terlihat. Melihat kekejauhan, dia malah melihat beberapa kerangka. Beberapa kerangka berukuran lebih besar dan jelas milik mahluk roh. Ada juga beberapa yang jelas milik manusia. Matahari telah menghilang, dan awan tebal menutupi dunia. Di tanah yang kelabu, beberapa tulang putih berserakan. Tempat itu sunyi dan sepi. Dia masih ingat ketika pertama kali datang ke kota Icestone, jalan utama dekat gerbang kota sangat ramai. Banyak praktisi bela diri dan manusia biasa dari pasukan bawahan seperti keluarga Ling akan datang ke kota Icestone. Setiap hari, gerbang kota akan dibanjiri orang, dan terkadang, orang-orang yang masuk dan keluar bahkan akan memblokir gerbang kota. Tetapi sekarang, gerbang kota itu sunyi, dan tidak ada satu bayangan pun yang terlihat di jalan utama. Set. Pelayan tua bernama Liang Zhong tiba-tiba meniup peluit keras setelah meninggalkan kota. Peluit itu bergema jauh, dan suaranya terbawa jauh oleh angin yang menderu. Wuss, suara kepakan burung terdengar dari balik awan tebal di atas kepala mereka. Kin Lai mendongak dan mendapati ada tujuh atau delapan burung yang tampak seperti awan hijau berputar-putar di atas kepala mereka. Karena jaraknya terlalu jauh, dia tidak dapat melihat dengan jelas penampakan burung-burung itu, tetapi dia menduga bahwa mereka datang karena siulan Liang Zhong. Liang Zhong mengangkat kepalanya, terkekeh, dan bersiul lagi. Seekor burung tiba-tiba menukik turun seperti kilat hijau dan hinggap di bahu Liang Zhong. Bahkan mengeluarkan suara aneh seolah mengatakan sesuatu ke telinga Liang Zhong. Kin Lai menoleh untuk melihat, dan ekspresinya sedikit berubah. Dia berseru pelan, burung jenis apa ini? Sekarang sudah dekat, dia bisa melihat dengan jelas. Burung itu seukuran telapak tangan, dan seluruh tubuhnya bersinar dengan cahaya hijau redup. Wajah burung itu jelas seperti wajah anak kecil. Burung hijau pucat itu seperti roh gelap. Wajahnya seperti anak kecil, tetapi paruhnya runcing. Bola mata burung itu berputar-putar, memberinya perasaan yang sangat aneh dan gelap. Ini adalah burung hantu yang sudah jinak. Mereka adalah binatang kecil dari medan perang neter, dan mereka adalah mataku. Liang Zhong memberikan penjelasan sederhana, lalu mendengarkan kicauan burung hantu dengan saksama. Setelah beberapa saat, dia mengangguk. Burung hantu juga terbang menjauh, seperti hantu hijau yang melintas di antara awan di langit. Desir-desir-desir. Suara gerakan cepat terdengar dari kejauhan. Sementara Kin Lai sedang menunggu dengan sungguh-sungguh, dua binatang roh yang ditutupi sisik hijau tiba-tiba muncul di samping Xie Jing Xuan dan Liang Zhong seperti dua hembusan angin. Aura kedua makhluk roh ini sangat mirip dengan aura burung hantu. Mereka dingin dan aneh, dan tubuh mereka ditutupi sisik hijau. Sekilas, berjudak berculatunggal. Bola mata mereka juga berwarna hijau, dan hanya dengan melihat mereka saja sudah membuat bulu kuduk berdiri. Binatang nether mendalam juga merupakan binatang roh dari medan perang nether. Mereka sangat berbeda dari yang ada di pegunungan arktik. Liang Zhong dengan santai menjelaskan, burung hantu hanyalah binatang roh tingkat satu. Kekuatan tempurnya tidak kuat, tetapi sangat mudah digunakan untuk mengumpulkan informasi dan mengamati situasi di lapangan dari ketinggian. Kedua binatang nether mendalam ini hanya berada di peringkat dua, tetapi mereka sangat cepat. Mereka adalah senjata hebat untuk menempuh jarak jauh. Dengan binatang nether mendalam sebagai tunggangan, bahkan puluhan ribu mil pun tidak menjadi masalah. Saat berbicara, tubuh Xie Jingxuan bergerak ringan. Seperti daun willow yang menari, dia mendarat dengan mantap di atas binatang nether yang mendalam. Liang Zhong menaiki binatang nether mendalam lainnya, mengangguk ke arah Qin Lai, dan berkata, Ayo, duduk bersamaku. Qin Lai menurut dan mendekat. Sambil memegang tangan Liang Zhong, mereka duduk di atas binatang nether mendalam. Pegang pinggangku, seru Liang Zhong dengan nada rendah. Qin Lai dengan patuh bekerja sama. Wuss. Binatang nether mendalam di bawahnya tiba-tiba melompat keluar dan berlari kencang seperti kilat dingin. Qin Lai hanya bisa mendengar suara angin, dan detak jantungnya bertambah cepat karena terkejut. Burung hantu dan binatang nether mendalam adalah binatang roh dari medan perang nether. Jika mereka muncul di kota Icestone, itu akan menyebabkan kepanikan, jadi kami meninggalkan mereka di luar. Penjelasan Liang Zhong datang dari dalam angin yang menderu. Suaranya tidak terlalu keras, tetapi Qin Lai dapat mendengarnya dengan jelas. Kedua binatang nether mendalam itu bergerak maju dengan cepat, dan pemandangan di sekeliling mereka terus-menerus berlalu dengan cepat. Qin Lai perlahan mulai terbiasa dengan kecepatan binatang nether mendalam. Ia melihat sekeliling dan menemukan bahwa ia kadang-kadang dapat melihat jejak pertempuran. Ia melihat mayat beberapa binatang roh, tetapi hanya ada sedikit mayat praktisi bela diri. Para ahli dari Dark Asura Hall dan Kisa Fali, beserta tulang punggung pasukan bawahan mereka, semuanya beroperasi di tepi pegunungan Arktik. Beberapa ahli dari Aula Asura kegelapan dan lembah Kisa telah memasuki bagian dalam pegunungan Arktik dan menyerang binatang roh tingkat tinggi. Binatang roh yang beroperasi di dekat kota Icestone, kota Crimson Flame, dan kota Watermoon semuanya berpangkat rendah. Mereka semua berpangkat satu atau dua, dan orang-orang yang bertanggung jawab untuk membersihkan dan membunuh mereka semuanya adalah junior berpangkat rendah. Saat Liang Zhong bergegas bersama Qin Lai, dia memberikan perkenalan singkat, Duhaitian, Chuyian, dan Wei Xing dari pavilion Nebula Anda semuanya berada di tepi pegunungan Arktik bersama para pemimpin Aula mereka. Mereka bekerja sama dengan para tetua dari Asosiasi Api Merah dan Sekte Bulan Air untuk bekerja sama dengan Aula Asura kegelapan dan lembah Kisa. Dia sangat santai dan mengatakan apapun yang terlintas di benaknya. Penjelasannya tidak bisa dianggap sangat rincin, tetapi Qin Lai memahami intinya. Binatang roh tingkat tinggi dari pegunungan Arktik masih berada di dalam dan di tepi pegunungan. Mereka yang memasuki pegunungan Arktik adalah semua ahli sejati lembah Kisa dan Aula Asura kegelapan. Di tepi pegunungan Arktik, binatang roh berada satu tingkat lebih rendah, sebagian besar di tingkat dua. Di sisi ini, para tetua dari Sateret Ice Manor, Nebula Pavilion, Crimson Flame Association, dan Water Moon Sack memimpin orang untuk membunuh mereka. Di luar pegunungan Arktik, binatang roh yang beroperasi di dekat kota Icestone, kota Crimson Flame, dan kota Water Moon semuanya merupakan binatang roh tingkat satu dan dua. Binatang-binatang roh tingkat rendah ini dibersihkan oleh Tuze, Zuokian, Yan Zikian, dan para junior lainnya, bersama dengan sebagian dari rekan-rekan alam pemurnian mereka. Tidak banyak mayat praktisi bela diri yang kulihat. Setelah binatang neter mendalam terbang beberapa saat, Qin Lai tiba-tiba berkata, Mayat praktisi bela diri jumlahnya sangat sedikit, bukan karena kita memiliki keuntungan, tetapi karena sebagian besar orang yang meninggal bahkan tidak memiliki tulang yang tersisa. Tulang-tulang mereka dirobek dan dimakan oleh binatang buas, jadi tidak banyak mayat. Liang Zong mengerutkan kening. Bagi binatang buas itu, tubuh seorang prajurit adalah obat mujarab yang hebat. Tubuh mereka ditempa oleh kis spiritual langit dan bumi yang kental, yang membuat mereka merasa sangat nikmat. Itu dapat meningkatkan kekuatan dan pangkat mereka. Bagi mereka, mayat kita seperti ramuan mujarab. Banyak orang meninggal. Ekspresi Qin Lai sedikit berubah. Pavilion Nebula kehilangan lebih dari seratus orang, Sateret Ice Manor dan Water Moon Sack kehilangan jumlah yang hampir sama, dan Crimson Flame Association kehilangan sedikit lebih banyak. Liang Zong melihat kekejauhan dan berkata dengan acu-ta'acu, seekor binatang roh yang hendak menerobos ke tingkat tiga menerobos garis pertahanan di tepi pegunungan arktik dan memasuki sekitar kota Crimson Flame. Crimson Flame Association ceroboh dan tidak mengirimkan ahli sejati mereka untuk membunuhnya, menyebabkan beberapa tim pemburu musnah total. Pada akhirnya, puluhan orang tewas. Qin Lai tergerak dari dalam. Kekuatan kecil di bawah Echestone City, Crimson Flame City, dan Water Moon Sack juga kehilangan beberapa ratus orang karena mereka tidak pindah ke kota lebih awal. Liang Zong kemudian berkata, adalah hal yang wajar jika seseorang meninggal. Setiap tahun, banyak praktisi bela diri dari Aula Asura kegelapan yang meninggal. Hal ini bukanlah hal yang jarang terjadi, sangat jarang jika tidak ada yang meninggal. Suara aneh burung hantu tiba-tiba terdengar dari langit. Seekor burung hantu tiba-tiba terbang turun dan hinggap di bahu Liang Zong. Kedua binatang neter mendalam itu melambat pada saat yang sama. Liang Zong mendengarkan sebentar dan melihat ke kiri. Dia sedikit mengernyit dan berkata, Nona, ada sebuah desa di sana dengan binatang karang emas tingkat 2 yang aktif. Masih ada orang di desa. Xie Jing Suan bertanya. Ada, Liang Zong mengangguk. Bukankah kita sudah memberitahu kota Icestone, kota Crimson Flame, dan Sekte Water Moon untuk memindahkan orang-orang pasukan bawahan mereka ke kota itu? Kenapa masih ada orang di luar? Xie Jing Suan tampak menahan amarahnya saat berkata. Ada orang yang beruntung dan berpikir bahwa desa mereka tidak akan diserbu oleh binatang buas. Ada juga orang yang sudah tua dan tidak ingin pindah. Mereka mungkin tidak punya waktu. Liang Zong menjelaskan. Ayo kita lihat. Xie Jing Suan mendesah pelan. Kedua binatang neter mendalam itu mengubah arah dan sekali lagi bergerak secepat kilat. Satu jam kemudian, Kin Lai dan yang lainnya menunggangi binatang neter mendalam dan tiba di sebuah desa yang sangat terpencil. Hanya ada sekitar 20 keluarga di desa itu. Sepintas, desa itu sunyi senyap tanpa suara apapun. Kebun sayur telah lama ditinggalkan dan ditumbuhi rumput liar. Di langit, seekor burung hantu mendarat di sisi tenggara rumah. Binatang neter yang mendalam bergegas mendekat. Bau darah yang pekat menyebar. Ada genangan darah di tanah, tetapi tidak ada mayat. Hanya dengan sekilas pandang, Kin Lai mengerti. Pasti ada orang-orang yang tertinggal di keluarga-keluarga ini. Pada akhirnya, mereka semua dimakan oleh golden crackbeats, jadi tidak ada mayat yang tersisa. Kita terlambat. Liang Zhong menggelengkan kepalanya dan memanggil burung hantu untuk mengajukan beberapa pertanyaan. Kemudian dia berkata, binatang karang emas telah pergi dan memasuki hutan batu alam di depan kita. Hutan batu itu kira-kira berada di tengah-tengah kota Icestone, kota Crimson Flame, dan kota Watermoon. Hutan itu lebarnya puluhan mil dan aktivitas binatang roh adalah yang paling sering terjadi. Banyak junior juga berburu di sana. Hutan itu cukup ramai. Ayo pergi, ekspresi Xie Jing Xuan acuh tak acuh saat dia mengangguk sedikit. Dia adalah orang pertama yang mengendalikan binatang neter mendalam dan meninggalkan desa yang sunyi senyap ini. Men, kalau tidak terjadi apa-apa, orang yang kamu cari pasti ada di hutan batu itu, kata Liang Zhong tiba-tiba setelah melepaskan burung hantu itu. Alis Kin Lai bergerak sedikit. Dia secara naluriah menyentuh bilah panjang dan cambuk tulang naga yang dibungkus kain minyak dan berkata, mengapa kamu datang mencariku? Dengan cara apa saya bisa membantu Anda? Saya tidak yakin apakah Anda dapat membantu. Liang Zhong menatapnya dalam-dalam, berpikir sejenak, lalu berkata, jika kamu dapat menarik petir dari langit ke-9 untuk menyambar jembatan batu seperti hari itu, maka kamu dapat membantu. Kalau tidak, akan jadi kesalahan jika aku mengajakmu. Kau hanya akan menjadi beban, sama sekali tidak berguna. Begitu kata-kata ini diucapkan, Alis Kin Lai berkerut dalam dan dia berkata terus terang, kalau begitu biarku katakan padamu, kau mungkin akan kecewa. Aku tidak dapat menarik petir untuk menyambar lagi. Terakhir kali, itu hanya kecelakaan. Kamu terlalu memikirkanku. Selama pertarungan dengan Feng Kai di jembatan batu, dia secara ajaib menarik petir untuk jatuh dari langit dalam situasi berbahaya, menyebabkan Feng Kai dan Yan Qing Song terluka parah. Setelah itu, ia membenamkan dirinya di area ini selama beberapa hari dan mencoba melihat apakah ia dapat menarik petir untuk jatuh lagi. Pada akhirnya, dia tidak berhasil sekalipun. Oleh karena itu, ia menghubungkan keberhasilan itu dengan suatu keajaiban. Karena itu adalah sebuah mukjizat, tentu saja hal itu tidak mungkin terjadi setiap saat, dan bukan sesuatu yang bisa terjadi sesuai keinginan seseorang. Oh, apakah begitu? Liang Song menyipitkan matanya dan menyeringai. Senyumnya sedikit aneh. Mungkin, di bawah ancaman kematian, kamu akan mampu melakukan lebih dari kemampuanmu yang biasa. Sambil menepuk bahu Qin Lai, Liang Song mengabaikan ekspresi ketakutan Qin Lai dan terus berkata sambil tersenyum, Nak, pertama-tama besiaplah untuk menghadapi kematian. 80. Hutan batu alam yang mencakup puluhan mil terletak di antara kota Icestone, kota Crimson Flame, dan kota Watermoon. Selamat datang di 78 Novel Network. Hutan batu itu dipenuhi bebatuan aneh dan medan yang rumit, sehingga memudahkan untuk menyembunyikan jejak. Binatang roh bagaikan ikan di air di sini, dan memburu mereka sulit. Binatang roh yang keluar dari pegunungan arktik aktif di pinggiran ketiga kota tersebut. Setiap kali mereka berada dalam posisi yang tidak menguntungkan melawan praktisi bela diri dan melihat bahwa situasinya buruk, mereka biasanya akan memilih untuk melarikan diri ke hutan batu ini. Seiring berjalannya waktu, hutan batu alam ini menjadi tempat perlindungan favorit bagi para makhluk roh. Para praktisi bela diri dari Sateret Ice Manor, Nebula Pavilion, Crimson Flame Association, dan Water Moonsec pada awalnya tidak mengenal hutan batu, sehingga mereka mengalami kerugian besar dan banyak yang meninggal. Lambat laun, ketika mereka mendapati bahwa binatang roh suka melarikan diri ke daerah ini, mereka mulai memperlakukannya dengan serius. Keempat pasukan praktisi bela diri ini memusatkan perhatian mereka pada area hutan batu ini dan dengan hati-hati menjelajahi medan tersebut. Mereka maju satu area pada satu waktu, bersiap untuk secara bertahap melenyapkan binatang buas yang berkumpul di hutan batu. Seiring dengan bertambahnya jumlah praktisi bela diri keempat kekuatan tersebut, keempat kekuatan tersebut perlahan-lahan memperoleh inisiatif di area hutan batu ini. Manusia, bagaimanapun juga, lebih pintar. Begitu mereka memiliki pemahaman menyeluruh tentang medan, mereka akan membuat pengaturan terlebih dahulu dan memasang segala macam perangkap dan jebakan. Dengan mengandalkan keunggulan ini, para praktisi bela diri dari empat kekuatan membuat kemajuan besar dalam berburu binatang roh baru-baru ini. Binatang roh ditemukan dan dibunuh hampir setiap hari. Banyak orang yang telah merasakan manisnya keberhasilan datang ketika mereka mendengar situasi di sini. Hal ini karena semua orang tahu bahwa ada banyak binatang roh di dalam hutan batu, dan binatang roh baru akan sering masuk. Oleh karena itu, semua orang ingin memburu sejumlah besar binatang roh di hutan batu untuk mendapatkan bahan roh dan inti binatang untuk mengumpulkan poin kontribusi bagi diri mereka sendiri. Yan Zikian, Feng Kei, Yan King Song, dan lainnya dari Sateret Ice Manor. Ada juga Tuze, Zuokian, dan Kang Zee dari Pavilion Nebula. Termasuk Siong Ba dari Crimson Flame Association. Dia dan Nan Wo dari Sekte Water Moon juga aktif di hutan batu alam ini. Semua orang punya pikiran yang sama, dan mereka semua ingin menang besar di hutan batu. Siong Ba dari Crimson Flame Association dan Nan Wo dari Water Moon sek keduanya adalah elit generasi muda. Ketenaran mereka tidak kalah dengan Yan Zikian dan Tuze, dan mereka semua akan menjadi pemimpin masa depan. Ziz 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 Gugusan api menyelimuti binatang karang emas. Binatang karang emas itu meraung hebat sementara percikan api beterbangan dari tubuhnya yang seperti batu. Seorang lelaki muda yang tingginya hampir 2 meter dan mengenakan seragam praktisi bela diri yang memperlihatkan lengannya, seluruh tubuhnya menonjol dengan otototot yang membuatnya kekar seperti beruang manusia, menyeringai dan terkeke aneh saat dia memimpin beberapa praktisi bela diri dari Crimson Flame Association dalam seragam praktisi bela diri emas untuk mengepung binatang tebing emas ini dengan sekuat tenaga mereka. Gumpalan api itu berasal dari makhluk yang sangat kekar dengan penampilan kasar yang tidak menyerupai manusia. Dia memegang tombak emas di tangannya. Dia terus menyemburkan api saat bertarung langsung dengan Golden Crackbeast. Para praktisi bela diri asosiasi api merah lainnya menyebar dan bekerja sama dengannya, menyebabkan binatang tebing emas diserang dari semua sisi dan secara bertahap kehilangan kekuatannya. Pemuda yang mirip beruang itu tidak lain adalah Siongba dari Crimson Flame Association. Sekilas, pertarungannya dengan Golden Crackbeast tidak tampak seperti pertarungan antara manusia dan binatang. Seolah-olah dua binatang buah saling mencabik satu sama lain. Barbarian Bear, berikan aku bola mata Golden Crackbeast. Aku akan menggunakan tanduk Dragonhorn Rhinoceros untuk menukarnya. Seorang wanita muda cantik berpakaian bunga-bunga cerah membawa serta enam atau tujuh wanita muda dan cantik lainnya sementara mereka menonton dengan santai dari samping. Dia tampak berusia sekitar 18 atau 19 tahun, perawakannya tinggi dan payudaranya penuh, kakinya jengjang dan ramping, dan wajahnya halus. Di lengan kirinya yang seputih salju, ada ular roh berwarna-warni yang tampak hidup dan nyata. Dia bahkan sengaja memperlihatkan lengan kirinya, membuatnya tampak seperti ular aneh berwarna-warni melingkari lengannya, membuat orang merasa ngeri dari lubuk hati mereka. Nanuo, apakah kamu benar-benar menganggapku bodoh? Bagaimana tanduk-badak tanduk naga dapat dibandingkan dengan mata binatang buah sekarang emas? Lagipula, kula badak tanduk naga tidak ada gunanya bagiku, mengapa aku harus menukarnya? Suara Siongba bergemuruh seperti guntur saat dia membuka mulutnya, aku hampir dipukuli sampai mati oleh ayahku terakhir kali ketika aku kembali untuk menukar sesuatu denganmu. Di masa depan, aku pasti tidak akan menukar bahan spiritual apapun denganmu. He he, aku hanya menggodamu terakhir kali. Kali ini, aku pasti tidak akan berbohong padamu. Nanuo tertawa terbahak-bahak, pinggangnya yang seperti ular tidak dapat diluruskan. Sekelompok gadis sekte bulan air di belakangnya juga menutup mulut mereka dan tertawa terbahak-bahak. Semakin mereka memikirkannya, semakin mereka merasa hal itu menarik. Mana mungkin aku percaya padamu? Wajah Siongba pucat pasti. Dia mendengus dan tidak lagi memperhatikan Nanuo. Bersama dengan sekelompok saudara yang tampak kasar, dia mulai membeda golden crackbees hingga berdarah-darah. Betapa membosankannya, Nanuo melirik pemandangan berdarah itu dan mengerutkan kening. Orang-orang dari Crimson Flame Association benar-benar sekelompok binatang buas berkulit manusia. Sateret Ice Manor dan Nebula Pavilion adalah yang lebih menarik. Huh, sayang sekali tuh Zee pengecut. Yan Zikian telah memprovokasi dia berkali-kali, tetapi dia hanya bisa menahannya. Itu benar-benar membuat orang khawatir padanya. Saudari Nanuo, Tzu Zee bijaksana. Seorang gadis di belakangnya, yang tampaknya memiliki kesan baik terhadap Tzu Zee dan yang lainnya, tidak dapat menahan diri untuk tidak membela diri. Pedang naga es di tangan Yan Zikian dibuat khusus untuknya oleh guru besar Lu dari Aula Asura kegelapan. Dikombinasikan dengan seni roh yang dia kembangkan, kekuatannya benar-benar terlalu mengejutkan. Tzu Zee tidak bisa mengalahkannya, dan Zou Kian juga tidak bisa mengalahkan Feng Kai. Tentu saja, dia harus menghindarinya untuk saat ini. Jika dia benar-benar bertarung dengan mempertaruhkan nyawanya, bukankah dia akan sama bodohnya dengan Siong Ba? Gadis Bao, jangan bilang kau jatuh cinta pada Tzu Zee. Nanuo berbalik dan mencubitnya. Ia menggoda sambil tersenyum, jadi, Little K, R sedang memikirkan cinta. Apakah kau ingin aku menjadi mak comblang untukmu? Jangan bicara omong kosong, lihat saja apakah aku tidak akan mencekikmu sampai mati. Gadis yang dipanggilnya Little K, dengan wajah yang agak merah. Nanuo dan beberapa gadis Sekte Bulan Air mulai bermain di dalam hutan batu. Mereka tertawa cekikikan dan berkejaran seperti sekawanan burung lark, membentuk pemandangan yang indah. Batuk-batuk, Nanuo. Pada saat inilah Yan Zikian berjalan bersama sekelompok orang dari Sateret Ice Manor. Di sampingnya ada Feng Kai dan Yan King Song. Kelompok mereka mengenakan pakaian perak terang, dan masing-masing dari mereka tampak sangat tampan. Penampilan luar mereka memang jauh, jauh lebih baik daripada orang-orang dari Crimson Flame Association. Oleh karena itu, saat mereka datang, gadis-gadis dari Water Moon Sek buru-buru menghentikan pengejaran mereka. Masing-masing dari mereka seperti putri cantik dari keluarga sederhana, berpura-pura lembut dan murni. Untuk apa kau memanggilku? Nanuo berhenti tertawa dan menatap Yan Zikian sambil tersenyum. Dia berkata, Bukankah kamu mengawasi Tuzi dan yang lainnya setiap hari, siap menghancurkan rencana mereka kapan saja? Mengapa Anda menemukan kami? Baru-baru ini, Yan Zikian dan kelompoknya sering mengawasi Tuzi saat mereka mengetahui bahwa Tuzi dan yang lainnya sedang memburu binatang roh. Mereka akan melompat keluar dan bergabung dalam keributan. Mereka akan berkata bahwa mereka lah yang pertama kali melihat binatang roh itu dan dengan paksa mengambil bahan-bahan roh itu. Pada awalnya kedua belah pihak sempat beberapa kali bentrok dan cukup banyak yang terluka. Namun, sebagian besar luka berada di pihak Tuzi. Kang Zidhan Han Feng terluka dan lengan Zikian masih sedikit tidak nyaman setelah ditusuk oleh Feng Kai. Tetapi yang paling menderita tetaplah Tuzi. Ketiga luka di dadanya tampaknya belum sembuh. Itu semua disebabkan oleh Yan Zikian. Setelah menderita beberapa kekalahan, Tuzi dan yang lainnya hanya bisa menahan amarah mereka untuk sementara dan berusaha untuk tidak berselisih dengan Yan Zikian dan yang lainnya. Bahkan jika mereka terprovokasi, mereka akan menggertakkan gigi dan berpura-pura tidak mendengarnya. Ada beberapa praktisi bela diri dari Aula Asura Kegelapan di hutan batu ini. Karena itu, Yan Zikian dan yang lainnya tidak berani bersikap kurang ajar dan tidak bisa membunuh tanpa rasa peduli. Hal ini memungkinkan Tuzi dan yang lainnya bertahan hidup. Namun, situasi yang dialami Tuzi dan yang lainnya di hutan batu adalah karena keberadaan Yan Zikian dari Sateret Ice Manor. Itu benar-benar tak tertahankan. Apa maksudmu? Yan Zikian tertawa dingin. Orang pengecut itu hanya berani bersembunyi dan aku tidak dapat menemukan kesempatan untuk membunuhnya. Kalau bukan karena orang-orang dari Dark Asura Hall, orang-orang itu Huff! Sekuat itukah dia? Senyum Nanuo tampak jenaka. Kenapa kamu tidak bermain dengan Barbarian Siong? Aku mengenalnya dengan baik. Jika kau memprovokasi dia, dia pasti tidak akan bersembunyi. Lihat, Barbarian Siong dan yang lainnya sedang membedah Golden Crack Beast di depan kita. Mengapa kau tidak pergi dan mencurinya? Gadis-gadis dari Sekte Bulan Air di belakangnya juga mulai tertawa. Beberapa yang lebih bersemangat bahkan menjadi yang pertama berteriak, Maju. Jika kamu begitu kuat, pergilah dan lawan Barbarian Siong dan lihat siapa yang lebih ganas. Saya, saya paling suka pria yang garang. Saya paling suka menonton pertarungan. Seorang gadis bertingkah seperti orang bodoh yang sedang dilanda cinta dan dengan keras menghasut mereka, seolah-olah dia ingin dunia menjadi kacau. Ketika Yan Zikian, Feng Kai, dan Yan King Song mendengar mereka menyebut Siong Ba, wajah mereka semua bergetar, ekspresi mereka agak canggung. Jika mereka benar-benar bertarung, mereka tidak akan takut pada Siong Ba dan yang lainnya. Hanya saja Siong Ba dari Crimson Flame Association terkenal tidak takut mati. Jika mereka benar-benar bertarung, Siong Ba akan menjadi gila dan membunuh satu atau dua orang. Dia bahkan tidak akan memberi muka pada Dark Asura Hall. Yan Zikian tidak berani memprovokasi anjing gila semacam ini dengan mudah. Sateret Ice Manor tidak memiliki konflik dengan Crimson Flame Association dan tidak ada dendam di antara kita. Tentu saja, kita tidak akan bertarung. Dia tersenyum malu. Melihat bahwa dia tidak tertipu, ekspresi Nanuo tampak bosan. Dia berkata dengan acu-ta'acu, mengapa kamu datang mencariku? Kami menemukan tiga binatang roh tingkat dua. Kami mungkin tidak mampu mengatasinya, jadi kami mengundangmu untuk bergabung dan bertarung bersama. Apakah kamu tertarik? Yan Zikian menyatakan tujuannya datang. Tiga binatang roh tingkat dua. Mata Nanuo berbinar. Dia menganggup dan berkata, Aku tertarik. Tapi bagaimana kita akan membaginya? Berapa banyak yang kamu inginkan? Mari kita lihat siapa yang paling berusaha dan kemudian putuskan bagaimana membaginya. Bagaimana? Tanya Yan Zikian. Tentu, Nanuo tampak santai, tetapi kata-katanya sama sekali tidak sopan. Aku rasa kamu tidak punya nyali untuk mencuri dariku. He he, ngapain sih kita mencuri dari yang cantik? Kami datang untuk merayu Anda atas inisiatif kami sendiri. Yan King Song tertawa terbahak-bahak. Ikutlah denganku, aku akan membawamu ke sini. Aku adalah tipe orang yang suka berbagi hal-hal baik dengan wanita cantik. Tak lama kemudian, gadis-gadis dari Sekte Water Moon tertawa cekikikan. Di bawah pimpinan Nanuo, mereka mengikuti orang-orang dari Sateret Ice Manor ke kedalaman hutan batu. Di sisi lain, Tu Ze bersandar pada pilar batu. Dadanya terbungkus kain kasa, dan dia berkata dengan ekspresi berat, Meskipun kami menemukan tiga binatang roh tingkat dua itu terlebih dahulu, kami tidak punya cara untuk menghadapinya. Jika Yan King Song melihat mereka, lupakan saja. Biarkan saja mereka melakukan apapun yang mereka inginkan. Kita mengaku kalah kali ini, dan kita akan membalas mereka di masa mendatang. Huh, kalau kita berhasil menempa artefak roh kita, kenapa kita harus takut pada Yan Sikian dan Feng Kai? Mata Zuokian tampak redup. Tidak ada gunanya mengatakan hal-hal ini. Kekalahan adalah kekalahan. Kita hanya bisa bertahan untuk saat ini dan membicarakannya di masa mendatang. Tu Ze menghela nafas. Mari kita lalui masa ini dulu. Saat kita kembali, aku akan mengumpulkan bahan-bahan spiritual lagi, lalu membiarkan guru besar lu bergerak lagi. Matanya merah saat dia berteriak, aku tidak percaya bahwa keberuntunganku akan selalu seburuk ini. Begitu aku mendapatkan artefak rohku, aku akan segera menemukan Yan Sikian dan membalasnya. Ketika dia mengatakan ini, Zuokian dan yang lainnya diam-diam menggertakkan gigi mereka, tampak seperti mereka ingin memakan seseorang. Tampaknya selama periode waktu ini, mereka benar-benar ditekan oleh Yan Sikian, Feng Kai, dan yang lainnya. Mereka tidak menyadari bahwa saat mereka mengumpat dengan suara pelan, seekor burung hantu terbang menjauh dari kepala mereka. Burung hantu itu meninggalkan hutan batu alam, datang ke pintu masuk, dan hinggap di bahu Liang Song. Liang Song menyipitkan matanya dan mendengarkan sejenak sebelum berkata, mata ini membantuku menemukan Tuze. Di atas binatang neter mendalam, ekspresi Kin Lai bergetar. Tanpa sadar ia menyentuh bilah panjang dan cambuk tulang naga di dalam kain minyak, diam-diam mengantisipasi. tujuh. Tidak di atas binatang neter di dalam periode. Tidak di atas binatang neter Terima kasih.